Lembah merpati jelit tiga. Tak lama kemudian, perutnya berbunyi keruyukan, setelah melepaskan beberapa kentut yang berbau busuk, badannya telah terasa menjadi enteng kembali. Ia mempunyai dasar kepandayan yang sempurna. Setelah menjalankan putaran peredaran darahnya ke seluruh tubuh, sisa racun yang masih berada di dalam tubuhnya telah dapat diusir keluar. Dengan tidak terasa, ia mengeluarkan lahan napas lega. Hanya dalam waktu setengah jam saja, ia seperti dalam keadaan bermimpi. Dari hidup sampai mati, dan kemudian hidup kembali. Batal melapor diri ke akhirat. Beberapa kali dalam hatinya berkata, sungguh berbahaya. Sungguh berbahaya. Jika tidak ada pit badak dewa ini, bukannya nasibnya akan menjadi seperti pelayan apes tadi? Ketika ia hendak menerobos pintu menyerang keluar, mendadak, kupingnya telah mendengar suara lahan napas yang seperti sangat dikenal. Suara lahan napas biarpun ada sangat perlahan, tapi tidak dapat lolos dari kuping KOO Sanjie. Maka, dengan segera, ia menuju ke arah datangnya suara tadi. Setelah berjalan tidak beberapa jauh, ia telah sampai ke dalam sebuah ruangan kecil. Di dalam ruangan ini terlihat seorang, orang sedang meringkuk. Dia adalah Hei Sim Kong Chu yang sedang dicari-cari. Dengan tidak disengaja, ia telah dapat menemukannya. Maka, dengan segera ia sudah lompat masuk, dengan perlahan-lahan ia berkata. Ternyata kau berada di sini. Hei Sim Kang Chu sedang kesal memikirkan nasibnya yang melihat datangnya Seng Kawan, tentu saja dia menjadi girang, dengan cepat ia lompat berdiri. Tapi, begitu kakinya menginjak tanah, hatinya sudah menjadi lemas kembali. Begitu KOO Sanjie datang, dia lantas menarik tangannya dan berkata. Kau tidak usah kesal memikirkannya. Sudah menjadi lumrah, bila suatu waktu kita kalah dalam pertempuran. Ia salah menyangka, Hei Sim Kong Chu kesal memikirkan dirinya yang telah dijadikan tameng oleh orang. Tapi Hei Sim Kong Chu dengan menggeleng-gelengkan kepalanya berkata. Bukan ini yang kumaksudkan. Kepandaian dan tenagaku seluruhnya telah lenyap, oh oh, hanya ini yang kau pikirkan. Kau tunggu di sini sebentar. Kemudian, dengan tidak memikir kembali, ia sudah balik ke dalam kamar tahanannya tadi, untuk mengambil teko yang berisi air pemuna racun. Segera dibawanya teko tersebut pada kawannya seraya berkata. Minumlah, air dalam teko ini adalah obat pemuna racun. Hei Sim Kong Chu menurut petunjuk seng kawan, ia telah meminumnya. Benar saja tidak lama kemudian, kekuatan dan kepandainya pun telah menjadi pulih kembali, hingga bukan main girangnya. Terdengar K.O. Sanjie sudah bertanya kepadanya. Saudara, dengan kira bagaimana mereka dapat membawamu kemari Hei Sim Kong Chu menggoyangkan kepalanya. Dengan sengit ia menjawab. Tidak kusangka, orang-orang itu begitu tidak mengenal peraturan. Lalu diceritakannya tentang pengalaman dan hal-hal yang menyangkut tentang lembah merpati yang tersembunyi. Ternyata, pada waktu itu, ketika Hei Sim Kong Chu duduk mengobati lukanya, dari jauh berlari mendatangi beberapa orang. Sewaktu ia membuka kedua matanya dan mengenali yang datang itu adalah empat orang aneh dari Kong Lu. Biarpun hatinya merasa kaget, tapi ia tidak memperlihatkan perubahan itu pada air mukanya. Sebagai seorang yang lebih muda, ia menjura dan memberi hormat kepada mereka. Tidak disangkanya, si orang aneh pertama ucit tertawa berkakakan, dengan mulut tidak henti-hentinya berkata. Barang bagus. Barang bagus. Hei Sim Kong Chu menjadi melengak mendengar kata-kata itu. Mandadak, di belakangnya ada angin yang menyerang. Ia yang telah mendapat didikan sempurna dari Hu Hei Sim Kun, kepandainya tidak dapat dipandang ringan. Dengan menggerakkan badannya ke belakang, ia sudah dapat mengelakkan serangan itu. Setelah menengok ke belakang, dilihatnya yang menyerang adalah Kiong Si Yee, si bontot dari orang aneh itu. Maka hatinya menjadi panas juga. Baru saja ia mau menanyakan tentang sebab-musabapnya, mendadak. Ia telah dikurung oleh mereka berempat. Dengan kepandainya Hei Sim Kong Chu, jika satu lawan satu, tentu bisa memberikan perlawanan. Tapi, ia dikeroyok oleh empat orang, biarpun ayahnya sendiri, Hu Hei Sim Kun, juga masih tidak dapat menandingi mereka. Maka sebentar saja, ia sudah tertotok rubuh. Keempat orang aneh dari Kong Lu tidak berkata apa-apa lagi, mereka mengempit dan membawakannya pergi. Di tengah jalan, mereka takut kalau Hei Sim Kong Chu mendapat luka, karena tertotok terlalu lama, maka setelah diberi sedikit minum, totokannya juga telah dibuka. Setelah totokan jalan darahnya terlepas, ia sudah merasa senang juga. Ia hanya tinggal menunggu kesempatan saja untuk melarikan diri, meninggalkan mereka, tapi tidak disangkanya sama sekali, kepandainya sudah menjadi lenyap dan punah. Setelah ia mengetahui, tidak ada harapan untuk melarikan diri, maka dengan tenang telah mengikuti mereka dengan sewaktu-waktu mencari kesempatan untuk memberi tanda minta pertolongan. Dan sampailah ia terkurung di dalam Liong Sansei. Keempat orang aneh dari Kong Lu sudah menganggap ia sebagai burung dalam kurungan, yang tidak bisa terbang lagi. Mereka bercakap-cakap dengan leluasa, sehingga ia dapat mengetahui banyak sekali tentang keadaan lembah merpati. Yang terpenting. Pertama, ialah ketua dari lembah merpati bukanlah Sui Nimao atau Foaan berhati ular. Yang kedua, ialah orang lembah merpati dengan ketiga barang penariknya sedang memancing orang-orang dari kalangan Kang Ou. Ketiga barang penarik itu ialah, Kero memelihara muka, kepandain dari dalam lembah dan gadis-gadis cantik yang tersedia. Yang ketiga ialah, ketua lembah merpati telah memberi empat jabatan duta di empat penjuru. Tong Tauhiyo mungkin menjadi salah satu dari duta ini. Dan seperti empat orang aneh dari Kong Lu, dua siluman suami istri dan yang lain-lainnya lagi adalah ia yang memanggilnya. Mendengar penuturan dari Hei Sim Kong Chu ini, K.O. Sanjie sudah menjadi mengerutkan kening. Seperti berkata sendiri, ia mengoceh. Tidak disangka, urusan telah berubah demikian pusut. Tapi, mengapa mereka tidak membunuh Ku Hei Sim Kong Chu dengan mengebrakan tangannya berkata? Orang-orang yang tidak bedanya dengan binatang itu sudah membawaku untuk dijadikan barang antaran. K.O. Sanjie juga telah memikir, mengapa Tong Tauhiyo, setelah dapat meracuninya tidak segera membunuhnya, tapi dibiarkannya saja. Mungkin juga mempunyai maksud yang sama. Dua orang itu terdiam sebentar, kemudian K.O. Sanjie berkata, Lekaslah kita pergi ke depan, mungkin juga ayahmu telah datang menuju kemari dengan sekali loncat, ia sudah mendahului pergi ke ruang depan. Tapi, mendadak di sebelahnya tampak berkelebat bayangan yang tinggi besar. Dengan suaranya yang perlahan bayangan itu berkata, Apa saudara kecilku? Lekas bawa pitmu kemari, benda itu dibutuhkan untuk menolong orang. Yang datang adalah Tiaw Tua. Maka, dengan cepat K.O. Sanjie sudah menyerahkan benda yang diminta. Tiaw Tua memandang Hei Sim Kong Chu, kemudian ia berkata, Mari ikut aku menolongi ayahmu. Dengan cepat, ia sudah membalikan badan dan pergi ke belakang. Hei Sim Kong Chu yang mendengar ayahnya telah terluka, cepat-cepat mengikutinya di belakang. Dengan langsung K.O. Sanjie pergi menuju ke ruangan depan, tepat telah bersampokan dengan Tong Tau Hyo. Begitu dilihatnya orang yang bermuka dua ini, hatinya sudah menjadi panas kembali. Dengan marah keras ia mencaci. Maling tua, kau sedikitnya juga telah mendapat nama di kalangan Kang O, mengapa masih begini tidak tahu malu? Tidak disangka, perbuatanmu ternyata lebih rendah daripada kurcaci saja. Jika kau tidak dapat memberikan penjelasan kepadaku, jangan harap kau dapat lari dari tanganku. Sebenarnya, K.O. Sanjie bukannya orang yang pandai menggunakan mulutnya, tapi kali ini karena dalam keadaan marah dan kesal, ia bisa menggunakan perkataan-perkataan yang tajam ini. Tong Tau Hyo sedang merasa kesal, karena paksaan dari si pelajar baju kuning dan wanita muda tadi, mendengar makian ini, dia menjadi seperti orang gila, berkokokan di tempatnya, sampai mengeluarkan air mata. Setelah puas ia tertawa sekian lamanya, baru terdengar suaranya berkata. Sebenarnya aku bermaksud baik, hendak mengantarkan kau masuk ke dalam lembah dewa, tidak disangka, ternyata kau tidak berterima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya, jangan kau menyesal, jika aku bertindak kejam. Lembah merpati dikatakan sebagai lembah dewa. Badannya melesat tinggi ke atas, bagaikan burung hantu saja, dia menerkam ke arah K.O. Sanjie. K.O. Sanjie tidak tinggal diam. Ia sudah berputar lompat ke tempat sebelah kiri, mengangkat sebelah tangan kiri, dia menyerang ke depan. Tong Tau Hyo mendapat nama di dunia K.O. bukan tidak ada sebabnya. Begitu melihat serangan, dia mengarah ke tempat kosong, bagaikan titiran saja, badannya berputar-putar, mengikuti gerakan K.O. Sanjie, ia juga menyerang dengan sebelah tangannya. Dua buah pukulan kebentur menjadi satu. Dengan terpaksa, Tong Tau Hyo mundur tiga tindak, bersama dengan suara pecahnya batu bata, barulah ia dapat menegakkan dirinya, dengan meminjam daya tahan dari beradunya kaki dan lantai. Tapi, K.O. Sanjie tidak bergeming setindakpun. Di hadapannya dua tamu agung dari lembah merpati ini, ia dapat kekalahan demikian rupa, bagaimana Tong Tau Hyo menaruh mukanya? Maka, dengan cepat ia sudah maju dua tindak. Pukulannya bagaikan hujan deras, datang saling susul, menyerang tiga kali. Tiga serangan ini mengandung perubahan-perubahan yang dapat dibanggakan olehnya. K.O. Sanjie yang tidak menduga akan kekuatan dari seng lawan yang begitu tangguh, dia sudah dipaksa mundur beberapa kali. Hati menjadi gelisah. Begitu hatinya menjadi gelisah, dengan tidak terasa, ia telah mengeluarkan ilmu simpanan. Serangan-serangannya lebih tajam, lebih aneh daripada yang telah digunakan oleh Tong Tau Hyo tadi. Dengan sebentar saja, Tong Tau Hyo sudah terdesak mundur. Serangan-serangannya bagaikan ada tali saja yang mengikatnya sambung-menyambung, sehingga Tong Tau Hyo sampai tidak ada kesempatan untuk balas menyerang. Mendadak, desiran angin yang membawa hawa harum telah datang menyelak di antara mereka, bayangan yang tinggi dan langsing berkelebat, mengulurkan sebelah tangannya yang putih bersih menggaet ke arah tangan K.O. Sanjie. Si anak muda dengan cepat sudah membalikan tangan dan memotong ke arah bayangan tadi. Tapi orang yang datang tadi dengan gesit sudah menyingkir dan berdiri di sebelahnya. Si wanita muda dengan mengibaskan tangannya sudah berkata kepada Tong Tau Hyo, kau lekas pergi mengurus urusanmu. Di sini ada aku yang melayaninya. Tong Tau Hyo menggunakan kesempatan ini lari menyingkir ke belakang. Tapi terdengar bentakannya K.O. Sanjie yang keras. Maling tua, ingin lari dari sini? K.O. Sanjie hendak menghadang, tiba-tiba si wanita muda dengan tertawa hahaha berkata. Sabar, adik kecil. Bukankah sama saja, aku yang melayani kau, main-main dalam beberapa gebrakan? K.O. Sanjie sudah bertekad untuk mengubertong Tong Tau Hyo, mana ada waktu untuk menonton wajah yang manis dari si wanita muda. Minggir bentaknya, seraya menggerakan tangannya. Biarpun gerakannya perlahan, tapi mengandung kekuatan yang tersembunyi sangat besar sekali. Si wanita muda agaknya mendongkol. Setelah menyingkir dari serangan K.O. Sanjie, ia segera menyerang dengan pukulan yang aneh, cepat luar biasa. Hati K.O. Sanjie, tergetar juga. Tidak ia sangka kepandayan wanita muda itu demikian anehnya. Terpaksa, ia harus menggunakan ilmu yang dipelajarinya dari kitab Inhukeng. Mereka bertanding sama-sama cepat, dalam sekejap saja, mereka sudah saling menyerang 10 jurus, dalam mana telah diperlihatkan tipu-tipu pukulan yang mengandung banyak perubahan-perubahan. Masing-masing terkejut oleh kepandayan lawan. Boleh dikatakan lawannya adalah musuh yang tertangguh yang baru ditemui. K.O. Sanjie sambil bergerak tangannya, hatinya memikir. Jika wanita muda ini orang dari lembah merpati, bagaimana pula tentang kepandayan dari ketua lembah itu? Ia menjadi ragu-ragu akan kepandayannya sendiri. Ia tadinya menyangka dengan kepandayan yang dimiliki kini, tentu sudah sanggup menandingi ketua dari lembah merpati. Sekarang, baru saja menghadapi salah satu orang bawahannya, si wanita muda yang agaknya takut akan angin, sudah merasa sukar. Karena hatinya tidak mantap, otaknya memikir yang bukan-bukan, sewaktu ia lengah sedikit. Jari yang halus dari si wanita muda, dengan tepat telah mengarah Kian Kim Hiat di atas pundaknya. Untuk menyikir dari serangan ini sudah tidak mungkin, maka, dengan segera ia mengerutkan seluruh tubuhnya. Biarpun demikian, tidak urung, bajunya masih menjadi korban dari kelengahannya, tertusuk bolong dan robek sebagian. Yeh. Di lain bagian, Tiao Tua berhasil menolong orang-orang. Hei Sim Kong Chu bersama-sama Tejewu Thing Thing, dengan dua pedang panjang pendek mengeroyok iblis Pipili Chin. Tiao Tua membereskan dua lawannya, terlalu cepat. Kini dia sudah tidak mendapat lawan pula, ia lalu bertindak, mau meninggalkan tempat itu dan mencari K.O. Sanjie yang masih belum diketahui bagaimana keadaannya. Tapi tiba-tiba seiring dengan datangnya suara desiran angin, dari atas udara telah lompat turun dua orang. Mereka adalah si pelajar tampan berbaju kuning, di belakangnya diikuti oleh Tong Tau Hio yang sedang dicari-cari oleh mereka semua. Tong Tau Hio begitu loncat turun sudah membuka suaranya yang tidak enak. Siapa bahasanya juga tidak enak, kau orang setelah terjatuh ke dalam tangannya Liyong San siapa masih juga ingin melarikan diri. Tiao Tua menyelipkan pit badak dewa ke dalam pinggang bajunya, dia tidak mau kalah bicara. Aku Tiao Tua sudah lama ingin mencoba ilmu Mutong Tau Chiang. Mari, mari, kita menentukan siapa yang lebih tinggi di antara kita. Dua orang itu lantas bertempur tanpa banyak ruwel lagi. Si pelajar baju kuning dengan perlahan-lahan sudah maju ke dalam kalangan pertempuran. Dengan suara adem ia berkata kepada orang-orangnya. Pasem, Kong Si Ye, mundur. Yang paling senang mendengar teriakan ini ialah iblis Pipi Licin, dia sedang terdesak oleh Hei Sim Kong Chu dan Tejewu Ting Ting. Setelah menyerang keras dua kali, ia sudah lompat mundur dan berdiri di belakang si pelajar baju kuning. Tangan Tian Mo Lolo menunjuk dan mementak kepada si pelajar baju kuning. Apa kau ini datang dari lembah merpati? Apa si binatang lem kengliu itu masih berada di sana? 07.18 Kehancuran Pesanggerahan Leong Sansei Si pelajar baju kuning merasa tidak senang melihat sikapnya Tian Mo Lolo yang galak berlugas. Dia tertawa gelak-gelak sambil menunjuk-nunjukkan beberapa kali. Ia menjawab dengan suara dingin. Aku tidak ada waktu untuk mengadu mulut. Jika ingin bertarung, lekaslah maju semua. Tian Mo Lolo beradat keras, mendengar perkataannya si pelajar baju kuning yang sombong ini, dia berjingkrak-jingkrak di tempat. Manusia sombong ia membentak sengit. Tangannya pun tidak tinggal diam, pukulan yang pertama, seiring dengan perkataannya sudah sampai di mukanya si pelajar baju kuning. Pemuda itu tidak bergerak dari tempatnya. Dengan tenang hanya mengangkat sebelah tangannya, membuat lingkaran dan sebuah goresan, yang telah membawa angin serangan dari Tian Mo Lolo menyingkir lewat dari samping kepalanya. Dengan tertawa ia tersenyum mengejek. Pukulanmu masih kurang keras, coba keluarkan lagi tandangnya. Hu Hei Sin Kun dan lain-lain yang menonton di pinggiran, melihat ini sudah menjadi bergidik. Amarah Tian Mo Lolo meluap, ia menjadi kalap. Kedua belah tangannya, saling susul menyerang sampai tujuh kali. Ilmu pukulannya berada di atas dari sastrawan Pan Pin dan lain-lain. Kekuatan dari tujuh serangan ini, yang satu bertambah kuat dari yang lain sampai kepada serangan yang ketujuh, adalah seluruh kekuatan dari Tian Mo Lolo, tentu saja tidak dapat dipandang ringan. Tapi, pelajar baju kuning masih berada dalam keadaan tenang, ia hanya ganda melompat ke kiri dan melompat ke kanan dengan gampang, menghindarkan diri dari serangan-serangannya Tian Mo Lolo. Mendadak, si baju kuning berkelebat laksana kilat, segera terdengar jeritan yang seram dari Tian Mo Lolo, badannya diterbangkan, bagaikan layangan putus dari talinya, melayang ke belakang dan terjatuh di tanah, dengan mulut mengeluarkan darah. Tejewu Ting-Thing kaget menjerit suhu, dan badannya sudah lompat ke arah gurunya. Tapi Tian Mo Lolo hanya menggoyang-goyangkan tangannya dan duduk di sana. Kekalahannya Tian Mo Lolo sudah membangkitkan kemarahannya Hu Hei Sin Kun. Dari jauh ia sudah mengerahkan ilmunya Wee Mo Chiang dan menyerang ke arahnya si pelajar baju kuning. Tapi, si pelajar baju kuning hanya tertawa dingin. Kedua tangannya digulung sebentar dan melenyapkan serangan jago dari pulau itu. Kemudian ia merangsak dan menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Hu Hei Sin Kun sudah melihat contoh dari dirinya Tian Mo Lolo, tidak berani menangkis serangan ini. Dengan cepat ia menyingkir ke samping. Ye, kembali kepada jago muda kita. K.O. Sanjie marah, dia membentak keras, sebelum tangannya menyerang dengan hebat. Inilah jurus yang terakhir dari ilmu Inhukeng. Ilmu pukulan ini sifatnya keras, mengarah ke seluruh penjuru, di antara tempat sejauh dua tumba. Si wanita muda menjeret kaget, dengan mengikuti arah angin. Ia sudah njot tubuhnya, lompat ke atas wuungan, inilah jalan satu-satunya untuk menghindarkan serangan K.O. Sanjie yang berbahaya. K.O. Sanjie menjublek di tempat. Inilah untuk pertama kali, serangannya tidak mengenai sasaran. Ia tidak mengetahui, wanita muda terluka atau tidak, tapi yang jelas baginya, serangannya telah menubruk tempat kosong. Dipikirnya kembali, jurus-jurus yang digunakan oleh si wanita muda tapi, ia belum pernah melihat atau mendengar tentang ilmu silat serupa ini. Biarpun ia telah berhasil membuat si nona mundur, tapi kejadian ini telah menghilangkan separuh kepercayaan atas kepandainya sendiri. Mendadak, ia ingat kepada tiaw tua yang pergi menolong orang, mengapa sampai saat ini masih belum kelihatan mata hidungnya? Mengingat sampai di sini, tergesa-gesa ia memburu ke ruangan belakang. Dia tiba di sana, terdengar olehnya suara bentakan dari beberapa orang yang sedang bertarung. Ia memperhatikan siapa-siapa yang sedang bergeberak, hatinya menjadi sangat kaget. Tidak keragu-ragu lagi, cepat ia sudah melompat ke tengah-tengah medan pertarungan. Ye! Ternyata tiaw tua yang pergi ke belakang, setelah mencari-cari beberapa lama, ia telah tidak dapat menemui orang-orang yang ia lihat tadi di tempat itu. Tiba-tiba ada bayangan langsing berkelebat, seperti tengah mengendong seorang, lenyap di belakang pohon-pohon. Cepat ia gerakan tubuhnya melesat, mengejar bayangan tadi lewat. Ia sangat mencurigai orang itu, maka ia sudah lari membuntutinya. Sebenarnya, dengan ilmu mengentengi tubuh tiaw tua yang sangat mahir, dan ditambah pula orang tadi harus menggendong seorang yang telah menambah bebannya, tidak mungkin tidak dapat mengejar. Tapi kejadian memang sukar diduga, terbukti dengan jarak mereka yang semakin lama semakin jauh, dan kemudian orang itu lenyap dari pandangan mata. Jatuhlah nama tiaw tua kali ini, dengan lesu ia balik kembali ke dalam pesanggerahan Leong Sansei. Sangat kebetulan, baru saja ia memasuki pesanggerahan, kupingnya yang tajam sudah mendengar suara makian dari Hu Hei Sin Kun beramai yang sedang ditarik ke belakang oleh para penari tadi. Dilihat dari kelakuan mereka, seperti telah kehilangan semua kepandainya. Sebetulnya, dengan hanya mengangkat sebelah tangan saja tiaw tua sudah dapat membunuh semua penari ini, tapi ia tidak berani berbuat ceroboh. Jika terjadi suatu keributan, sukarlah baginya untuk memperhatikan demikian banyak orang yang telah kehilangan ilmu. Mendadak ia teringat pada pit badak dewa milik K.O. Sanjie. Ia sudah dapat menduga bahwa Hu Hei Sin Kun dan kawan-kawannya, tentu telah terkena semacam racun yang telah menyebabkan mereka tiada berdaya. Setelah dapat bertemu dengan K.O. Sanjie, dan berhasil meminjam pit badak dewa, bersama-sama dengan Hei Sin Kong Chu ia lari ke belakang untuk menolong kawan-kawannya. Setelah mereka dapat ditolong, yang paling pertama tidak dapat menahan sabar alahtian mololo, dengan mulut memaki kalang kabutan ia sudah mulai mencari orang untuk melampiaskan amarahnya. Disusul oleh Hu Hei Sin Kun dan sastrawan Pan Pin. Tak lama setelah mereka keluar, bertemulah dengan Min Min Jie, empat orang aneh dari Kong Lu dan Iblis Pipili Chin. Hanya bayangan suami istri siluman yang tidak terlihat meja hidungnya. Ternyata dua siluman itu seperti telah mendapat pirasat tidak baik, sebelumnya telah meninggalkan tempat itu dan kabur entah kemana. Yang pertama menyerang ialah Tiaw Tua. Ia berusaha untuk dapat menyelesaikan urusan dengan cepat, maka begitu menyerang, ia sudah menggunakan seluruh kekuatan tenaganya. Sial bagi Min Min Jie yang berada paling depan, belum juga ia hilang dari bingungnya, memikirkan bagaimana orang-orang ini dapat menjadi segar kembali, satu serangan Tiaw Tua yang hebat telah sampai dan membuat ia terjungkal jatuh. Hu Hei Sin Kun dan yang lainnya, bagaikan macan kalap saja sudah menerjang maju semua. Demikian terjadilah suatu pertempuran yang kalut. Tiaw Tua yang dalam tangannya mengdunggampit badak dewa telah dapat melukai ucit sedangkan Hu Hei Sin Kun telah mendapat perlawanan yang sengit dari Tiaw Pet. Dan dua orang lainnya, orang aneh dari Kong Lu, Pasem dan Kiong Si Ye, telah dikurung oleh Tian Mo Lolo, Sastrawan Pan Pin dan Lok Sui Tian Leong. Dengan sangat hati-hati Hu Hei Sin Kun melayani si pelajar baju kuning. Ia mengetahui sesuatu serangan yang dikeluarkan oleh seng lawan ada sangat cepat, sangat aneh. Sesuatu serangan lawannya telah memaksa ia harus buudur beberapa tindak. Inilah lawan tangguh baginya. Ia harus menerima serangan, tidak mampu membalas serangan. Hei Sin Kung Chu yang sangat menguatirkan atas keselamatan ayahnya, sudah menggenggam pedang pendaknya erat-erat, dia berdiri di samping. Keringat dingin telah membasahi tangannya. Biarpun demikian, ia tidak berani maju membantu, Karena ia tahu, dengan kepandayan yang dimilikinya hanya akan menambah kekhawatiran ayahnya saja. Mendadak keadaan menjadi guram. Hu Hei Sin Kun dengan berteriak keras telah terpental jauh ke belakang. Bagai terkena ketokan Hei Sin Kung Chu menjadi kalap. Bersama-sama dengan Lok Sui Tian Leong, ia sudah mengurung si pelajar baju kuning yang tangguh. Si sastrawan Pan Pin pergi membimbing bangun Hu Hei Sin Kun yang terluka. Masih beruntung, ia mempunyai latihan yang kuat, selama puluhan tahun lamanya, sehingga pukulan maut si pelajar baju kuning tidak sampai mengambil jiwanya. Sewaktu K.O. San Jie sampai di situ, ialah pada saat Hei Sin Kung Chu berdua menyerang ke arah si pelajar baju kuning tadi. Ia mengetahui, Hei Sin Kung Chu bukan tandingan dari pelajar tangguh ini, maka ia sudah berteriak. Saudara Hei Sin, serahkan padaku untuk menghajarnya. Seiring dengan kata-katanya, tubuh jago muda kita sudah berada di tengah-tengah kalangan pertempuran. Si pelajar baju kuning yang pernah menyaksikan pertempuran K.O. San Jie dengan Tong Tau Hieu, tentu saja mengetahui, inilah lawan yang tertangguh baginya. Maka dengan cepat ia telah menjatuhkan Lok Sui Qian Leong dan berbalik menghadapi K.O. San Jie. Dengan tidak banyak bicara lagi, terjadi pertempuran dari kedua jago muda yang tangguh itu. Pertarungan ini berbeda dari biasa, sewaktu cepat, bisa membuat kabur pandangan mata, sewaktu regang, dapat membuat orang meleletkan lidah karenanya. Sepuluh jurus telah lewat, siapapun tidak dapat menjatuhkan lawan masing-masing. Pertarungan ini telah membuat sastrawan panpin yang kawakan tidak dapat mengatakan suatu apa. Baru ini kali dia melihat orang bertarung demikian hebatnya. Dengan teratur, kedua belah pihak telah mengedorkan serangannya. Dengan Matt memandang tajam, berputaran di suatu tempat, dengan tangan tidak henti-hentinya digerak-gerakan. Care ini tidak bisa disamakan dengan pertempuran biasa, masing-masing sudah mengeluarkan kepandayanya, mencari tempat kematian dari seng lawan. Si pelajar baju kuning sudah basah mandi keringat, sastawan panpin juga telah merasa kesakitan, karena sedari tadi meremas-remas tangannya. Hanya K.O. Sanjiye, biarpun masih dalam keadaan tenang. Ia masih tetap berada di atas angin. Mendadak, si pelajar baju kuning mementak keras, dan badannya melayang ke atas. Dua jago telah menentukan kemenangan di atas udara, bayangan telapak tangan berseliweran, kain baju berkibaran. Si pelajar baju kuning terdesak ke belakang, setelah mundur beberapa kali, dengan muka yang pucat pasi dan beringas ia berkata, Hari ini kau boleh bangga, tapi setahun kemudian, aku akan mencarimu pula. Begitu ia menutup mulutnya, orangnya pun telah melayang pergi. Sebentar saja ia telah lenyap dari pandangan mata. K.O. Sanjiye menghela nafas mendapat kemenangan yang sukar ini. Kabar dari Hei Sim Kong Cu tidak salah, ketua lembah merpati masih merupakan suatu rahasia. Si wanita muda dan pelajar baju kuning ini tidak ada satu jurus pun menggunakan apa yang dinamakan ilmu sepasang merpati, dan gerakannya lebih sukar dipelajari daripada Hian Oe Ye Chiang maupun Wee Mo Chiang. Sebelumnya, ia percaya betul kepada dirinya sendiri akan dapat mengalahkan ketua lembah merpati. Ternyata, setelah didengarnya bahwa ketua lembah merpati bukanlah foaan berhati ular lem keng liu dan sui yun niyo, maka buyarlah sama sekali kepercayaannya. Ketua lembah merpati sudah dapat dipastikan, bukannya dua orang itu, dan sukarlah untuk ia dapat menandingi ketua lembah yang sebenarnya. Ia tenggelam dalam lamunannya untuk memikirkan jurus pertempuran tadi, kepandayan yang digunakan oleh Seng lawan sedemikian anehnya dan jika bukan tenaga dalamnya yang berada di atas lawannya, sukarlah untuk menentukan kemenangan. Sementara itu pertempuran di antara Tiau Tua dan Tong Tau Wahyo sudah sampai pada babak yang menentukan. Biar bagaimana, masih Tiau Tua yang lebih kuat, dengan pukulannya ia sudah memukul mundur Tong Tau Wahyo sampai tujuh atau delapan tindak, sehingga pinggangnya telah menempel pada dinding tembok. Dengan menahan sakit, ia mengusap mukanya yang sudah bonyok dan penuh dengan keringat, badannya sudah melesat ke dalam sebuah lorong, ngeloyor meninggalkan musuhnya. Pasem dan Kiong Sie membimbing Ucit dan Chiaw Pat, bersama dengan iblis Pipi Licin, bagaikan jago-jago yang kalah dalam pertarungan, juga turut ngeloyor pergi. Baru kini K.O. San Chie tersadar dari lamunannya dengan cepat menuju ke tempat orang-orang yang terluka tadi. Tian Mololo dengan perlahan-lahan sudah dapat menenangkan kembali jalan darahnya yang kacau. Hu Hei Sin Kun dengan dipimpin oleh Hei Sim Kong Chu mencoba untuk berjalan, ia mengawasi mayat Lok Sui Chian Leong yang telah menjadi korban, membuat beberapa tetes air matanya jatuh menetes ke tanah. Setelah mengalami malapetaka ini, semua orang sudah semakin memandang tinggi kepada lembah merpati. Kepandayan ilmu silat dari lembah merpati ini lebih tinggi daripada taksiran mereka. Biarpun betul mereka dapat menemukan jalan masuk ke lembah merpati, dengan hanya beberapa orang seperti mereka itu, jangan harap untuk dapat melayani jago-jago dari lembah merpati. Hu Hei Sin Kun merasa berduka. Ia merasa seng waktu telah memakan umurnya, ia telah merasa sudah tua. Dengan mengandalkan tulang tuanya, setinggi-tingginya ia melatih diri lagi, paling banyak juga hanya dapat menandingi pelajar baju kuning tadi. Sedangkan orang dalam lembah merpati masih banyak yang lebih tinggi kepandayannya dari pelajar ini. Harapannya tumplek kepada anaknya Hu Hei Sin Kong Chu, dan ia telah mengingat kepandayan dari Gunung Es Perkumpulan Kuning dari para lama yang mempunyai pintu perguruan yang sama dangannya, dengan kepandayan-kepandayannya yang tinggi masih ada harapan untuk dapat mewakili dirinya, mendidik anaknya. Maka ia sudah mengambil keputusan untuk mengirimkan anaknya pergi ke sana. Tian Mololo melihat Tejewu Think-Thing yang bersandar di samping, dia telah menyaksikan bahwa sapasang metemuridnya selalu ditujukan kepada K.O. Sanjie dengan tidak puas-puasnya. Maka terjadilah pertarungan di dalam hatinya. Ia merasa K.O. Sanjie dengan kepandayan dan kelakuannya yang tidak dapat dicela, jika dijodohkan kepada Tejewu Think-Thing, memang adalah merupakan pasangan yang setimpal. Ia mengharap agar K.O. Sanjie dan Tejewu Think-Thing sama-sama menjelajah dunia Kang-O. Tapi adatnya yang aneh dan kukuh telah memaksa ia tidak berbuat demikian. Ia selalu mengingat bahwa K.O. Sanjie adalah adik seperguruan dari Lem Kengliu. Ia sedemikian bencinya kepada Fo'aan berhati ular Lem Kengliu itu. Fo'aan adalah nama dari seorang laki-laki yang sangat cakap pada jaman Tiongkok kuno. Dari sini dapat ditaksir bahwa wajah Lem Kengliu itu tentu demikian cakapnya, sehingga mengakibatkan luluhnya hati Tian Mo Lolo yang keras ini. Mengingat hubungan dengan Lem Kengliu, Tian Mo Lolo sampai tidak memikirkan kepentingan Tejewu Think-Thing lagi. Ia sudah mengambil keputusan untuk membawa Tejewu Think-Thing ke suatu tempat untuk melatih diri, guna membalas dendam kepada semua laki-laki. Mewakili ia membalas dendam. Ia tidak peduli, dengan care seperti ini, dia memaksa Tejewu Think-Thing melepaskan kepandaian aslinya dan mempelajari semacam ilmu gaib. Inilah keputusan yang terakhir untuk dapat mengalahkan Lem Kengliu. Kekalahan tadi yang membuatnya menjadi malu dan uring-uringan. Lekas ikut aku berangkat ia membentak Tejewu Think-Thing. Tanpa pamitan dari orang-orang yang berada di situ, ia sudah lompat pergi. Tejewu Think-Thing sebenarnya sudah sejak tadi ingin menghampiri K.O. Sanjie untuk mengucapkan beberapa perkataan, tapi melihat keadaan gurunya yang terluka, maka terpaksa ia harus mendampingi Sang Guru untuk menjaga sesuatu keperluan yang dimintanya. Setelah melihat luka Sang Guru yang sudah hampir sembuh, ia pun telah mengangkat langkahnya, hendak pergi menghampiri K.O. Sanjie, tapi sudah keburu dipanggil oleh gurunya dan mengajaknya pergi meninggalkan tempat itu. Dengan sangat berat dan terpaksa, ia hanya dapat mengulap-ulapkan tangannya dan berkata, Adi San, selamat tinggal. Tapi, air matanya telah turun dengan deras, dan perkataannya pun telah menjadi sembar karenanya. K.O. Sanjie baru saja mengalami dua pertempuran yang seru, lagi pula otaknya sudah penuh dengan pikiran-pikiran yang ruwet, mana ada waktu untuk melayani semua orang. Waktu ia mendengar suara panggilan T.J.U. Thinkthing yang serak, hatinya menjadi kosong, dia telah kehilangan sesuatu. Sebenarnya, T.J.U. Thinkthing telah menduduki suatu tempat di dalam hati K.O. Sanjie, jika saja tidak ada Ong Hucu yang datang terlebih dahulu mungkin juga T.J.U. Thinkthing dapat mengambil seluruh hatinya. Dengan metu berkunang-kunang, ia memandang ke arah lenyapnya bayangan si Nona, terasa dunia telah menjadi hampa. Dari T.J.U. Thinkthing, mendadak ia teringat pada Ong Hucu. Dengan tidak terasa, mulut ia telah berkata dengan kemak kemik. T.J.U. Hucu, kau berada di mana? Mendadak, ia seperti ingat sesuatu, ia membalikan badannya dan bertanya kepada T.J.U. Tua, T.A.K.O. Bagaimana tentang kabar Ong Hucu? T.J.U. Tua setelah ragu-ragu sebentar lalu menjawab. Mungkin ia telah tertolong oleh orang lain, apa? Siapa yang menolongnya? Aku seperti melihat seorang wanita menggendong seseorang. Yang digendong tentu Ong Hucu. Karena gerakannya yang terlalu cepat sampai aku tidak dapat melihat jelas kepadanya. Inilah hanya suatu dugaan. K.O. Sanjie tidak merasa puas dengan jawaban ini. Dengan tidak terasa ia telah mengeluarkan lahan napas panjang. Kemudian perlahan-lahan berkata, ke ujung langit pun akan ku cari juga. Aku telah berhutang budi pada keluarganya. 08.19 Tanda Kenangan Dari Kekasih Di antara cuaca yang remang-remang, di bawah gunung Pit Kie, terlihat api merah yang menjulang tinggi ke langit. Pesanggerahan Leong Sansei yang megah sudah menjadi lautan api. Di antara sinar terang merah itu, K.O. Sanjie, sastrawan Panpin dan Tiau Tua bertiga, bagaikan bintang yang jatuh dari langit, melesat keluar dari pesanggerahan, sebentar saja, mereka sampai di jalan pegunungan yang sepi. K.O. Sanjie yang ingin cepat-cepat menemui jejaknya Ong Hucu, menganggap dengan mendapatkan wanita yang menggendong seseorang adalah suatu jalan untuk menemuinya Seng Kekasih. Sastrawan Panpin mengusulkan pergi ke daerah Kenglem, untuk minta bantuannya para ketua dari berbagai golongan partai. Ia menganggap untuk menghadapi lembah merpati harus mendapat bala bantuan yang kuat. Tiau Tua membiarkan sastrawan Panpin berkata sampai habis, baru dia meminta diri dan berkata, Saudara kecil, aku minta diri untuk mengurus sedikit urusanku. Setahun kemudian tentu aku akan mencarimu pula. K.O. Sanjie dengan cepat menjawab, Tau aku jika ada urusan silahkan membereskannya, aku tidak akan mengekang kebebasanmu. Terhadap Tiau Tua, yang dianggapnya setengah guru dan setengah kawan, dirasanya berat untuk berpisah. Tapi ia tidak ingin mengganggu urusan orang, hanya karena urusannya sendiri. Dan ia menganggap urusannya harus dapat dibereskannya sendiri. Mengandalkan bantuan orang lain adalah bukannya sifat dari seorang laki-laki. Memikir ke sini, ia lalu ambil selamat berpisah dari Panpin. Betul-betul ia mengikuti arah yang ditunjuk oleh Tiau Tua yang mengatakan tempat lenyapnya bayangan tadi. Ia berlari-larian sambil memperhatikan segala sesuatu. Setelah sampai pada sebuah kota, di dekat pintu kota terlihat mendatangi seorang huo shio beralis panjang, memakai baju gedom berongan. Begitu sampai di hadapan K.O. Sanjie sudah lantas menyebut. Sudah lama kita tidak bertemu. Yang datang ternyata adalah huo shio alis panjang yang tempoh hari bertempur tiga hari, tiga malam dengan Tiau Tua. Maka dengan segera Sanjie sudah maju memberi hormat dan menyapa. Si An Su, bagaimana selama ini? Apa baik-baik saja huo shio alis panjang dengan penuh senyuman menjawab. Dahulu, aku pernah memberi petangan kepadamu, tapi hari ini aku akan memberi barang kenangan untukmu. Lalu, dengan sabar ia mengeluarkan sebuah dompet bersulam sepasang burung merpati yang sedang bermain dan sebuah sampul surat. Dengan tertawa ia berkata pula, orang di dunia selalu harus membuat kebajikan, kali ini aku akan menjadi kakek comblang. K.O. Sanjie dengan tidak mengerti, menyambuti dompet dan sampul surat itu. Setelah dibukanya, terlihat banyak tulisan yang tidak rata. Setelah diperhatikan ternyata surat ini adalah buah tangannya Ong Hucu yang selalu menjadi kenang-kenangan baginya. Surat ini tidak panjang dan masih ada beberapa perkataan yang tidak lancar. Dalam suratnya ini Ong Hucu mengatakan, bagaimana ia telah dapat ditolong oleh orang yang kini telah menjadi gurunya. Dari pesanggerahan Leong Sansei, dia mendapat kebebasan, dikatakan juga, K.O. Sanjie jangan banyak memikirkan dia dan kini ia sedang giat belajar ilmu silat untuk membalas dendam kepada orang dari lembah merpati. Lalu tangannya dimasukkannya ke dalam dompet. Setelah meraba, ia telah mendapatkan beberapa butir biji kacang yang berwarna merah. Ia lebih banyak membaca buku daripada Ong Hucu, mana ia tidak dapat mengerti apa maksudnya ini. Sulaman sepasang burung merpati yang sedang memain, bagaikan hidup saja lelompatan di hadapannya. Biji kacang yang berwarna merah mengeluarkan sinar terang yang mengkilap. Semua ini telah mendapatkan bagaimana besar rasa cinta dari Seng kekasih. Dia lupa, dia masih berdiri di hadapan orang, dicium sampul surat tadi sampai beberapa kali. Semua tingkah lakunya menarik perhatian si Huo Siyo. Dengan tidak terasa, telah mengeluarkan lahan napas panjang. Lahan napas ini telah menyadarkan K.O. Sanjie dari lamunannya. Tidak seharusnya di hadapan orang ia melakukan perbuatan ini. Maka dengan muka yang merah jengah ia berkata. Numpang tanya, dimanakah Cie Cie Ong Hucu kini berada Huo Siyo alis panjang dengan tersenyum menjawab. Tidak lama lagi, kau tentu dapat bertemu kembali. Buat apa kau gelisah tidak keruan. Dan lagi jika sekarang kau mencarinya, dia juga tidak dapat menemui kau, bahkan dapat mengganggu pelajarannya. Huo Siyo itu berhenti sejenak. Kemudian sambil menunjuk beberapa butir kacang berwarna merah di tangan K.O. Sanjie, ia berkata. Sudah mendapat sebanyak itu apakah tidak cukup juga muka K.O. Sanjie sudah menjadi merah. Sebentar kemudian, Huo Siyo alis panjang dengan sungguh-sungguh berkata lagi. Kau sedang berada dalam masa jaya, sudah seharusnya bangun berdiri, memikirkan tugas yang jatuh di atas kedua pundakmu. Janganlah hanya karena soal asmara, sehingga melupakan beban yang dipikul. Beberapa perkataan ini telah membuat K.O. Sanjie mengeluarkan keringat dingin. Segera ia mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas peringatan Siansu yang berharga. Aku akan selalu mengingat petunjuk ini, Huo Siyo alis panjang manggut-manggutkan kepalanya. Dengan tersenyum puas ia berkata, kau memang orang luar biasa, dapat segera insaf akan bahaya. Setelah berhenti sebentar, kemudian ia melanjutkan perkataannya. Aku masih ada beberapa perkataan yang harus dikatakan kepadamu. Harap datang kemari untuk mendengarkannya. Lalu ia menarik tangan K.O. Sanjie dan dibawa ke suatu tempat yang sepi. Setelah memilih tempat, di bawah sebatang pohon yang rindang, dia duduk di sana, dengan suara yang seperti berbisik. Ia berkata, Tahukah kau, bahwa di kalangan rimba persilatan telah timbul tanda-tanda akan terjadinya suatu pembunuhan secara besar-besaran? K.O. Sanjie melihat Hua Oshio alis panjang mengatakan sedemikian hati-hatinya sudah lantas menerkak kepada orang lembah merpati. Ia hanya mengetahui Tong Tauhio yang menjabat sebagai duta selatan. Entah bagaimana dengan orang-orang yang memangku jabatan duta-duta dari barat, timur dan utara? Hanya baru empat duta ini saja sudah membuat orang sakit kepala, apalagi masih ada ketua mereka yang sangat rahasia. Tentu saja itu merupakan bahaya besar bagi rimba persilatan. Maka ia segera bertanya pada Hua Oshio alis panjang. Apa yang Siansu maksudkan tentang lembah merpati? Apa yang menjadi ketua dari lembah itu adalah Suiyun Nyo dan Fo Aan berhati ular Lemkeng Liu dua orang? Hua Oshio alis panjang menjadi tertawa mendengar pertanyaan Sanjie. Jika hanya kedua orang ini saja, jawabnya, dengan kepandaianmu seorang pun sudah cukup untuk melayani mereka. Tapi dua orang ini hanya menjadi pengurus lembah saja yang belum termasuk kelas satu. Mereka hanya berhak memakai baju kuning. Setelah merandek sebentar kemudian ia berkata lagi. Orang di kalangan Kang O, semua menyangka demikian. Ini merupakan satu penilaian yang terlalu rendah terhadap lembah merpati. Meskipun dua orang ini mempunyai kepandaian yang cukup tinggi untuk menggetarkan rimba persilatan, tapi jika dibandingkan dengan kepandaian dari ketua lembah merpati, masih terdapat selisih yang sangat jauh. K.O. Sanjie dengan rupa yang ingin tahu, sudah memotong. Jika demikian, siapakah sebenarnya yang menjadi ketua lembah merpati itu Hua Oshio alis panjang menggeleng-gelengkan kepalanya? Aku sendiri pun tidak tahu. Semua ini hanya kudapat dari keterangan guru Ong Hucu. Menurut penjelasannya, orang yang berkepandaian tinggi di dalam lembah, kecuali Seng Ketua, dapat dibagi dalam empat golongan, dibedakan dengan warna bajunya masing-masing. Warna merah ialah yang tertinggi, kemudian kuning dan biru. Tentang pemuda berbaju kotak-kotak dan pemudi berbaju kembang yang sering dijumpai orang, hanya merupakan para pesuruh mereka saja. Dan kepandainya pun bukan kepandainya yang asli dari dalam lembah. K.O. Sanjie baru mengerti, mengapa daerah pegunungan Hoaigiyok, dua muda-mudi yang ditemuinya dan pelajar baju kuning yang barusan dapat dikalahkannya mempunyai perbedaan ilmu silat yang sangat jauh sekali. Menurut pendapatnya, Lam Kengliu dan Suiyun Nyo hanya sebagai pengurus lembah saja, dan mengurus para pesuruh ini, serta memberi pelajaran kepada mereka. Im yang Hoaab Chiang adalah kepandain curian, sudah tentu tidak dapat disamai dengan kepandain yang asli dari dalam lembah. Hwao Shio yang melihat K.O. Sanjie terbenam dalam pikirannya sudah lantas berkata, Sekarang, Ong Hucu sudah terlepas dari bahaya. Urusan tentang lembah merpati dapat diatur dengan perlahan-lahan, janganlah terburu napsu, ini akan mengakibatkan gagalnya urusan. Biarpun kau mempunyai kepandain yang sangat tinggi, tapi, hanya dengan tenaga seorang diri saja, masih kurang kuat untuk dapat memecahkan rahasia lembah merpati. Setelah selesai mengucapkan perkataan ini, dengan sekali mengibaskan lengan bajunya ia sudah meninggalkan tempat itu. K.O. Sanjie setelah mendapat kabar tentang keselamatannya Ong Hucu, hatinya sudah menjadi lega. Sekarang ia telah mempunyai cukup waktu untuk menyerapi kabar tentang lembah merpati dengan perlahan-lahan. Dan juga mencari siapa pembunuhnya orang tua Ong Hucu. Demi kepentingan dunia Kang O dan melaksanakan perintah gurunya ia harus mencari sampai dapat lembah merpati. Ia telah mencoba menduga-duga di mana letaknya lembah merpati itu. Dimisalkan di empat penjuru terdapat duta selatan, duta utara, dan duta barat, maka letaknya lembah ini sudah tentu berada di tengah. Mendadak pikirannya mengingat tulisan di tanah yang ditulis oleh pemuda yang mati di jalan pegunungan, peta memasuki lembah. Dengan mengetok kepalanya ia berkata sendiri, tidak salah. Jika aku mendapatkan peta memasuki lembah, tidak sukar untuk mengetahui letaknya lembah ini. Dengan memusatkan seluruh pikirannya, ia sudah mengingat-ingat Roman dari orang yang telah merebut peta itu. Ciri-ciri dari Roman orang tua berkupiah kuning emas diingatnya betul-betul dalam hatinya. Orang ini jika pernah terjun di dunia Kang O, tentu akan ada orang yang mengenalinya. Dan jika dapat mencari tahu di mana tempat tinggalnya, urusan tidak begitu sukar lagi baginya. Hatinya sudah melayang kemana-mana, kakinya sudah menuruti langkahnya, berjalan dengan tidak bertujuan. Dengan tidak terasa ia sudah menuju ke daerah pegunungan yang tidak teratur. Mendadak, dari kejauhan terlihat seorang tua dengan cepatnya lari mendatangi. Pertama mulai, lari orang tua ini bagaikan terbang saja, tapi semakin lama sudah menjadi semakin lambat dan kemudian sempoyongan, terjatuh di jalan. K.O. Sanjie menjadi kaget, dengan cepat ia menuju ke arah orang itu. Tidak disangka, yang datang itu adalah si kurus O. E. Leong, dengan badannya penuh luka-luka yang tidak ringan, ia telah lari dengan sekuat tenaga. Sampai di sini, ia sudah tidak dapat menahannya pula dan terjatuh di tanah. K.O. Sanjie mengurut-urut badan O. E. Leong, memanggil-manggil namanya, baru O. E. Leong dapat membuka kedua matanya yang berat. Setelah melihat orang yang berada di sampingnya adalah K.O. Sanjie, dengan terputus-putus, ia hanya dapat mengucapkan perkataan. Mer, pati, di depan. Setelah mengucapkan perkataan yang sukar dimengerti ini, ia sudah melempangkan kedua kakinya dan menarik napasnya yang penghabisan. Dengan tidak dapat ditahan lagi, K.O. Sanjie telah mengeluarkan air matanya, sambil masih memanggil namanya. Lociampua, lociampua siapa yang berbuat jahat kepadamu? Sedari ia berhasil meyakinkan ilmunya, dan meninggalkan gurunya, melihat keadaan yang seperti ini sudah lebih dari empat kali. Di telaga poot yang, orang tua ini telah membantu dengan tidak meminta balasan. Tapi kini ia telah mati penasaran, dengan tidak dapat memberikan keterangan suatu apa. Jika tidak, tentunya kematiannya ini tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dengan gemas, ia melepaskan tubuh O.E.Liong yang telah menjadi mayat, matanya memancarkan sinar kebencian yang meluap-luap. Mendadak, ia mengingat perkataan yang terakhir dari O.E.Liong. Apakah lembah merpati yang dimaksudkan olehnya pikir K.O. Sanjie dalam hatinya? Jika dugaannya tidak salah, maka di depan tentu ada bersembunyi orang jahat. Maka dengan cepat ia mengubur mayat si penolongnya ini dan maju terus ke depan menyelidiki dengan teliti. Matahari sore telah mendoyong ke barat, sinarnya telah membuat bayangan orang yang menjadi panjang tercetak di sela-sela gunung. Kadang-kadang, masih terdengar suara burung gagak yang mengawo. Dengan hanya seorang diri, ia berjalan di antara pegunungan yang sepi ini, terasa sekali alam kesunyian yang luas. Hanya api dendam kebencian yang masih membakar hatinya. Ia telah lupakan pandangan mata, tidak peduli tebing yang tinggi maupun tebing yang curam, dengan tabah ia masih maju ke muka, pantang mundur setapak pun. Malam telah tiba. Angin dingin sebentar-sebentar meniup mukanya. Hatinya yang panas mulai normal kembali. Ia menengadah, memeriksa empat penjuru. Dilihatnya ia telah dikelilingi oleh suara jeritan-jeritan, di atas gunung yang merupakan bermacam-macam binatang jejadian. Tidak ada rumah, tidak ada tempat untuk berpeduh. Di tempat yang sunyi senyap ini tidak ada orang yang mau meninggalinya. Pandangan matanya dapat menembus awan dan kabut. Tidak lama ia telah dapat menemukan suatu pandangan yang dapat mendebarkan jantung. Pada sebuah mulut lembah yang dalam, terdapat bundaran-bundaran putih yang bertumpuk-tumpuk. Api biru kelap kelip memancarkan sinarnya yang seram sehingga siapa yang melihatnya seperti telah sampai di pintu neraka. Dalam pikirannya K.O. Sanjie dengan cepat telah timbul kenangan lamanya. Apa itu sepasang siluman telah pindah kemari pikirnya? Diingatnya pada malam itu, T.J.U. Thinkthing yang terkena racun dari dua siluman itu. Kini ia menganggap kematian O.E.L.Yong juga mungkin ada sangkut pautnya dengan dua siluman ini. Inilah dendam lama dan dendam baru, bertumpuk menjadi satu, yang telah menambah keinginannya untuk membunuh sepasang siluman itu. Demi kepentingan sesama manusia, ia tidak dapat membiarkan dua siluman itu terus-menerus mengganggu keamanan. Maka, bagaikan anak panah meluncur dari busurnya, ia telah melesat ke dalam lembah. Sebentar saja, ia sudah sampai di depan tumpukan tulang-tulang. Pengalaman telah memberitahu padanya, bahwa orang yang melatih kepandayan ini tentu berada di tengah-tengah dari tumpukan tulang dan menghisap racun yang berada di sekitarnya. Gunung tulang itu begitu tinggi, jika dikira-kirakan, paling sedikit terdapat 300 tengkorak manusia. Di tengah-tengahnya terdapat lobang, sebagai jendela, gumpalan asap biru mengepul keluar dari sana. Maka, dengan suara keras K.O. Sanjie membentak. Setan. Lekas keluar untuk menerima kematian si U.U.U.U.U.T. Dari lobang di tengah-tengah tumpukan tengkorak tadi, keluar dua bayangan Biang Lala yang sudah lantas berdiri di kedua belah sisi K.O. Sanjie. Tentu saja yang datang adalah si setan gunung dan si kalong wewe yang telah pindah kemari dan telah melatih ilmunya lebih sempurna lagi Setelah mereka mengurung K.O. Sanjie, dengan suaranya yang seperti setan berkata Kami memang sedang mencarimu, tidak disangka kau telah datang lebih dulu Hari ini kau boleh merasakan pukulan ku Yun Ling Pei Kut Keng yang lihai Dua tangannya dikunyal-kunyal sebentar, suatu aliran angin yang dingin dengan dibarengi oleh asap biru yang berkedepan sudah datang menyerang ke arah K.O. Sanjie K.O. Sanjie tidak gentar mendapat serangan, dengan hanya mengibaskan sebelah tangannya, ia sudah memunahkan serangan itu Ia sudah bersedia untuk menyerang balik, atau mendadak di belakangnya telah terasa ada hawa dingin yang datang ke arahnya Ia sudah kenal akan sepasang jejadian ini, yang kerjanya hanya memainkan tengkorak saja Untuk menjaga jangan sampai menambah korban lagi, ia sudah bertekad untuk menyingkirkan sepasang siluman itu dari dunia Maka ia sudah malas untuk menoleh lagi, dengan melompat ke samping ia sudah membalikan tangannya, menyerang ke belakang Si kalong wewe yang kerjanya hanya menakut-nakutkan orang saja, mana berani menangkis serangan ini Begitu menyerang, ia sudah lantas loncat ke tempat lain, maka serangan K.O. Sanjie telah menubruk tempat kosong Si setan gunung yang tidak mengenal gelagat telah menggunakan ketika K.O. Sanjie menyerang ke belakang, maju setindak, dan mengulur kedua tangannya menyerang berbareng K.O. Sanjie dengan memekik keras, dengan ilmu ombak menyapu ribuan sampah, keluar menyerang dengan tenaga penuh Si setan gunung yang lebih tepat dikatakan setan sampah juga telah tersapu oleh serangan ini Dengan menjerit keras, badannya sudah terlempar balik ke dalam tumpukan tengkorak Serentak, api biru berbalik menyerang dirinya sendiri Tidak ampun lagi, seluruh badannya si setan gunung telah menyala-nyala Terbakar oleh api sendiri Si Kalong Wewe yang melihat suaminya menemui nasib malang, sudah tentu menjadi ketakutan setengah mati Dengan tidak memilih harah lagi ia telah mengambil langkah seribu, ngiprit pergi K.O. Sanjie tidak memberikan ia kesempatan untuk lolos lagi, tubuhnya lompat mengejar Hanya beberapa tindak lagi, K.O. Sanjie sudah dapat mengejar mangsanya Ia sudah siap dengan serangannya yang mematikan S. Kalong Wewe lari dengan membabi buta tidak dapat memilih harah Ia terus lari sehingga sampai akhirnya terjatuh ke dalam jurang yang dalam K.O. Sanjie yang menyaksikan sang musuh sudah terjatuh ke dalam jurang Ia berdiri diam Ia ragu-ragu, bagaimana harus mengambil tindakan atau mendadak dari dalam bawah jurang terdengar seorang anak kecil berkata Kau jangan turun, makhluk ini ku kembalikan kepadamu Berbareng, dengan lenyapnya suara itu, si Kalong Wewe yang kurus telah terbang kembali Sampai K.O. Sanjie tidak dapat mendengar perkataan selanjutnya K.O. Sanjie yang menampak si Kalong Wewe terbang naik kembali sudah memberi satu pukulan maut Si Kalong Wewe yang jalan darahnya sudah terkena totokan, dilempar naik oleh orang Ia tidak dapat menyikir dari tangan ini Hanya terdengar suara jeritan yang mengerikan dan tubuhnya kembali terjatuh ke dalam jurang Dari dalam lembah, terdengar pula suara anak kecil tadi Kau ini orang macam apa? Barang sudah dikembalikan padamu, dilempar balik lagi seiring dengan suara desiran angin Tubuh si Kalong Wewe sudah mumbul kembali Ini kali K.O. Sanjie dapat mendengar dengan jelas anak kecil tadi Dengan memiringkan badannya, menyilahkan mayat si Kalong Wewe lewat di atas pundaknya dan terjatuh di sela-sela gunung Kemudian dengan tidak sabar, ia bertanya Hei, adik kecil, apa di sini yang dinamakan lembah merpati betul? Di sini makam merpati Tapi kau jangan turun ke bawah kenapa? Tidak terdengar jawaban pula dari dalam lembah K.O. Sanjie yang mendengar di sinilah yang dinamakan lembah merpati Hatinya menjadi kaget bercampur girang Hatinya memukul keras, ia sedang memikir perlukah ia pergi ke bawah untuk melihat keadaan dari lembah yang selalu menjadi teka-teki ini K.O. Sanjie salah kuping, makam merpati dianggap lembah merpati Tiba-tiba, suara anak kecil dalam lembah itu berkata pula Kuh lihat kau ini adalah orang baik juga, sudah membinasakan dua setan yang selalu mengganggu orang saja Tapi, jangan sekali-kali kau coba-coba turun kemari K.O. Sanjie yang sudah salah mendengar makam merpati menjadi lembah merpati Biar orang bicara sampai mulut pecah pun, mana dapat menahan kemauan hatinya Biarpun ia mengetahui akan bahaya, tentu diterjangnya juga Lalu ia segera mengatur pernapasannya sebentar, lalu mengangkat kedua kakinya, lalu terjun ke dalam Lembah yang gelap 0.9.20 Makam merpati dan lembah merpati K.O. Sanjie yang sudah lompat turun ke dalam lembah Biarpun ia sudah menahan nafas dengan sebisa-bisanya Memperlambat jatuhnya badannya, tapi perbuatan ini tetap berupa perbuatan yang sangat berbahaya Badannya masih di udara, matanya sudah memeriksa keadaan bawah Dalam keadaan yang gelap remang-remang, masih terpeta juga segala sesuatu yang berada di situ Letaknya tempat ini tidak tinggi Dengan memusatkan semua tenaganya, bagaikan bulu ayam entengnya, ia sudah melompat ke sebuah jalanan kecil yang terbuat dari batu putih Ternyata, ia berdiri di atas jalan batu kecil itu Si Kalong Wewe yang sudah diuber-uber, tidak berdaya, telah menjatuhkan diri kemari untuk meloloskan diri Siapa tahu jalan darahnya telah ditotok orang dan dilemparkan ke atas kembali K.O. Sanjie mendungak ke atas, mengawasi tempat ia berdiri tadi Mendadak otaknya seperti mengingat suatu hal, sampai ia menjubelek di tempatnya Jarak di antara jalan kecil ini dan atas tebing tadi biarpun tidak dianggap tinggi Paling sedikit juga di antara 20 meter lebih Untuk melemparkan batu biasa saja ke atas sudah tidak mudah Apalagi berat badan si Kalong Wewe yang hampir 50 kilo beratnya Tapi anak kecil tadi dengan mudah telah melemparkannya sampai dua kali Bukankah sangat janggal baginya? Lagi pula, dengan kepandaian si Kalong Wewe yang dapat menggetarkan dunia Kang O Mengapa dengan semudah itu dapat ditotok jalan darahnya? Dengan adanya bukti-bukti ini, pandangan terhadap kepandaian orang dari lembah merpati sudah menjadi semakin jelas Karena ia telah menganggap sampai pada lembah merpati, maka ia tidak berani sembarangan menerobos ke dalam Dengan hati-hati, diperhatikannya ke dalam tempat ini Setelah mendapat kepastian tidak ada suatu apa yang tersembunyi Baru dengan perlahan-lahan ia mengangkat langkahnya Tapi, mendadak suara anak kecil tadi berkumandang pula Kau ini betul-betul seorang yang tidak mendengar kata Akhirnya kau turun juga Dengan cepat K.O. Sanjie membalikan badan, ternyata yang bicara ialah seorang perempuan yang berumur kurang lebih di antara 13 tahun Anak perempuan ini memakai baju yang berwarna dadu, dengan dua buah pita kupu-kupu di atas kepala Sepasang matanya bersinar terang dengan biji hitamnya yang tidak henti-hentinya memain Mukanya yang berbentuk telur sangat menarik Dengan dihiasi oleh panca inderanya yang serba tepat, semakin memikat hati K.O. Sanjie Rada tidak percaya pada dirinya sendiri Dengan ragu-ragu ia bertanya Apa kau yang melemparkan perempuan jahat tadi itu anak perempuan itu dengan heran menjawab Kenapa? Ini sepasang siluman ada sangat menjemukan Setiap hari kerjanya hanya mengangkat-angkat tulang manusia saja dan membuat api setan Bahkan sering main bunuh orang Jika aku boleh keluar dari lembah, sudah lama aku usir mereka Ha, kau mempunyai hubungan apa dengan lembah merpati ini? Tanya Sanjie kaget Kali ini si gadis cilik yang dibuat kaget Dengan tidak mengerti ia berkata Apa? Lembah merpati di sini bukan yang dinamakan lembah merpati Apa nama yang sebenarnya dari tempat ini? Mari kau lihat Setelah berkata begitu, si gadis cilik sudah membalikan badannya Lenyap di belakang pepohonan Membuat K.O. Sanjie yang melihatnya menjadi berdiri seperti terpaku Dari mulut lembah terdengar si gadis cilik meneriakinya Bagaimana sih kau ini? Mengapa tidak mau datang melihat? Semacam perasaan yang selalu mau menang sendiri Dari sifat kanak-anak telah membuat K.O. Sanjie tidak mau kalah dengannya Dengan menggunakan ilmu awan dan asap lewat di mata K.O. Sanjie sudah mengubah gadis cilik tadi Jika kepandaian K.O. Sanjie ini dipertontonkan di kalangan Kang O Barangkali masih dapat membuat orang meleletkan lidah Tapi, si gadis cilik yang melihat ini tidak menjadi heran Bahkan masih menganggap kurang cepat baginya Setelah menunggu sampai K.O. Sanjie berada di hadapannya Dengan jari-jari yang kecil Ia menunjukkan tangannya ke arah sebuah batu nama dan berkata Kau lihat Dengan bantuan sinar bintang Masih terlihat tulisan yang berbunyi Makam Merpati Dan di bawah tulisan ini masih terdapat huruf-huruf kecil yang berbunyi Kematian bagi yang berani bertindak masuk K.O. Sanjie melihat ini sangat terkejut Bulu romanya telah menjadi berdiri Badannya menggigil sebentar dan semangatnya seperti tersedot oleh suatu hawa yang keluar dari batu makam tadi Tapi K.O. Sanjie bukannya seorang anak penakut Ia tidak percaya yang di dalam dunia ini ada terdapat setan Matanya memandang ke arah si gadis cilik Dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas pula Ia tidak percaya Gadis cilik yang lincah ini setan adanya Si gadis cilik melihat K.O. Sanjie menjublek di tempatnya dengan mata memandang ke arahnya dengan tidak berkesip Tentu saja dia kurang senang Ia berkata Kau ini mengapa hanya memandang saja? Tidak salah ayah mengatakan semua anak laki di dunia tidak ada yang baik K.O. Sanjie merasa heran juga mendengar ucapan gadis itu Baik atau jahat ke hayahmu itu ia bertanya Ayahku tentu orang baik Ia juga sudah tua K.O. Sanjie masih tidak mau mengerti Tapi keburu didesak oleh si gadis cilik tadi Lekaslah kau meninggalkan tempat ini Aku tidak jadi membunuhmu Ucapan ini sudah menambah K.O. Sanjie jadi bingung Di antara kita berdua toh tidak ada permusuhan apa-apa Mengapa kau hendak membunuh tanyanya? Si gadis cilik menjadi tertawa lucu Tertawa sangat manis sekali Tidak mengandung kegenitan atau lagak yang dibuat-buat Dengan jari telunjuknya ia menunjuk sampai mengenai jidatnya K.O. Sanjie dan berkata Kau ini memang orang tolol sekali Di atas batu nama, bukankah telah tertulis dengan terang Siapa yang berani memasuki lembah ini tentu akan menemui ajalnya Seorang yang segar bugar mana bisa mati dengan tidak ada sebab-sebabnya Tentu kami yang membunuh Si gadis cilik mengatakan tentang pembunuhan Seperti perbuatan itu merupakan suatu hal yang biasa saja baginya Hal ini telah membuat hati K.O. Sanjie yang tidak dapat menerima ketidakadilan menjadi panas Dengan mengeluarkan suaranya yang kerasia berkata Meskipun lembah ini telah menjadi milik keluargamu Tidak seharusnya kau berbuat sedemikian kejam Aku tidak mau pergi dari tempat ini Aku mau lihat ayahmu yang tidak kenal aturan dapat berbuat apa atas diriku Entah bagaimana Si gadis cilik bergerak Tangannya yang mungil telah menampar pipi K.O. Sanjie Keras sekali Hingga si pemuda mengusap-usap pipinya Ia bingung sendirinya Si gadis cilik dengan muka cemberut karena marahnya sudah berkata Kau berani memaki ayahku suaranya seperti orang mau menangis K.O. Sanjie masih mengusap-usap pipinya yang ditampar Ia berdiri membisu Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi persoalan seperti ini Tamparan tadi tidak membuat K.O. Sanjie marah Bahkan menjadi hangat karenanya Sebenarnya, K.O. Sanjie yang penuh dengan ilmu kepandayan tidak mudah dapat terkena pukulan orang Tadi, karena ia tidak memperhatikan dan lagi kecepatan tangan si gadis cilik sangat luar biasa Maka ia telah terkena tamparan Semenjak kecil, ia sudah mengembala kambing di bawah panasnya matahari dan dinginnya hujan salju Pulang menerima perlakuan yang kejam dari majikannya Penghidupan ini telah melatih dirinya menjadi tabah dan pantang mundur Ia berani memasang badannya untuk menahan sakit tapi tidak tega untuk menghadapi si gadis cilik yang manis dan lemah Demikian menurut anggapan dalam hatinya Si gadis cilik telah menggunakan tangannya menampar orang Hatinya yang panas sudah menjadi dingin kembali Sambil menarik tangan K.O. Sanjie ia berkata Kau marah padaku? K.O. Sanjie hanya menggelengkan kepalanya Si gadis cilik seperti bicara sendiri, ia mengoceh Akulah yang salah Tidak seharusnya barusan menggunakan tangan Lalu, ditariknya lagi tangan K.O. Sanjie Setelah digoyang-goyangkannya beberapa kali ia sudah berkata pula Kaui-ui orang baik Jika tidak khawatir akan ayahku Ingin sekali menahanmu untuk tinggal di sini Menemani aku bermain Setelah berkata begitu Ia melepaskan tangannya Seraya membalikan badannya dan berkata seorang diri Hingga saat ini, aku berdiam seorang diri di dalam lembah ini Ayahku juga telah melarang aku pergi keluar lembah Keluhan pendek dari si gadis cilik ini telah menambah rasa simpatiknya K.O. Sanjie Ia sudah menjadi suka kepada si gadis Dalam hatinya berkata Memang, tidak seharusnya memaksa seorang gadis kecil yang masih memerlukan kegembiraan Tinggal dalam lembah yang sepi ini Yang jadi ayah betul-betul amat keterlaluan Biarpun hatinya memikir demikian Tapi mulutnya tidak berani berkata seperti itu Dengan perlahan-lahan Ia menghampiri dan mengelus-elus pundak si gadis cilik Seperti seorang yang menghiburi adik kecilnya Ia berkata Kau jangan menjadi kesal Mungkin ayahmu sedang meyakinkan semacam ilmu Setelah selesai dengan pelajarannya Tentu ia akan mengajakmu keluar dari lembah ini Jika didiamkan saja Barangkali tidak apa Tapi begitu dihiburi Si gadis cilik sudah menjadi menangis sesegukan Seperti seorang adik yang kolokan Mendapat pegangan ia sudah menjatuhkan kepalanya Di atas dada K.O. Sanjie Dengan masih menangis ia berkata Tidak Ayah tidak nanti mengizinkan aku keluar lembah Ia telah memaksa aku bersama-sama Menemani ibuku yang telah meninggal K.O. Sanjie kewalahan Ia tidak dapat melanjut kau perkataannya Tidak pantas di depan si gadis Mengucapkan kata-kata yang membusukan nama ayahnya Dan lagi Ini adalah urusan rumah tangga orang Maka Dengan setengah memujuk ia berkata Lekaslah kembali ke rumah Mungkin ayah sedang mencari-cari K.O. Sanjie merasa Ia lebih besar daripada si gadis Sejak kecil ia sudah biasa Untuk merawat dirinya sendiri Setelah beberapa bulan Ia mendapat pengalaman dalam dunia K.O. Sanjie merasa Pikirannya telah masak Meningkat seperti orang dewasa Ia menganggap Ia tidak dapat ia tinggal diam di sini terus Ayah si gadis tentu seorang yang berhati kejam Orang yang tidak mempunyai perasaan Maka, dengan menepok bahunya si gadis ia berkata Lekaslah kembali ke rumah Aku pun akan segera pulang Sebentar, jika ayahmu melihat keadaan kita Tentu ia akan menjadi marah Tapi si gadis cilik sudah menarik baju ia dan berkata Tidak Tidak Kau tidak boleh pergi Ayahku tidak menjadi soal Tidak usah kau takut kepadanya Ia sangat sayang kepadaku Dan lagi selalu menuruti segala kehendakku K.O. Sanjie menahan langkahnya Dengan mengerutkan alis Ia berkata Terus terang ku katakan kepadamu Siapapun tidak ada yang ku takuti Jika saja ia bukan ayahmu Aku akan mencarinya untuk minta keterangan Mendadak Dari belakang terdengar satu suara yang dingin Kecil-kecil sudah berani omong besar Apa kau tahu peraturan dari makam merpati ini? Seorang pelajar setengah umur dengan muka yang putih bersih Entah sejak kapan datangnya Telah berdiri di belakang K.O. Sanjie Meskipun K.O. Sanjie memiliki kuping yang lihai Masih tidak dapat mengetahui datangnya orang ini Maka dengan cepat ia sudah lompat ke samping Siap menghadapi segala kemungkinan Si gadis cilik yang melihat datangnya orang tadi Sudah maju menubruk Ayah, dia datang loncat dari atas tebing Dia tidak dapat melihat batu pemberitawan itu Orang setengah umur sudah lantas mendorong pergi tubuh anaknya Dan berkata Minggirlah Kau minggir Aku akan menanyakan sendiri Lalu, ia menghadapi K.O. Sanjie dan berkata Siapa namamu? Dan mengapa kau datang kemari? Meskipun K.O. Sanjie mendongkol karena mendapat perlakuan demikian Tapi, mengingat ia adalah ayah dari si gadis cilik yang menarik ini Maka dengan hormatnya ia telah membongkokkan badan dan berkata Bo ampu bernama K.O. Sanjie Karena mengejar dua orang jahat telah sampai di sini Harap lo Ciam Pua dapat memaafkannya Si gadis cilik takut ayahnya Toh, dia tidak puas dengan jawaban ini Segera sudah turut bicara Dia sudah mewakili kita membunuh dua siluman itu Tapi bantuan ini telah membawa hasil yang sebaliknya Orang tua setengah umur itu tidak senang mendengar anak perempuannya demikian membelasi pemuda Mukanya sudah menjadi semakin cemberut saja Seperti dompet tanggung bulan Gadis cilik yang lebih mengenal akan adat ayahnya Melihat keadaan seperti ini Sudah mengetahui inilah tanda bahwa ayahnya Segera akan membunuh orang Saking takutnya, hampir saja ia menangis Tiba-tiba tangannya dengan cepat sudah menarik-narik lengan baju ayahnya Dengan setengah meratap ia memohon kepada ayahnya Dia seorang yang baik, ayah jangan membunuh Wajah orang setengah umur itu yang tadinya mengandung hawa pembunuhan Perlahan-lahan telah kembali ke asalnya Dengan perlahan-lahan telah mengibaskan tangan anaknya dan berkata Anak baik, janganlah kau percaya pada ucapannya Bukankah telah berkali-kali ku katakan padamu Bahwa laki-laki di dunia ini tidak ada satu yang mempunyai hati yang baik Si gadis cilik yang terlalu banyak membantu K.O. Sanjie Akibatnya membuat orang setengah umur itu menjadi iri hati Pandangan matanya yang tajam telah dapat mengetahui Bahwa K.O. Sanjie mempunyai bakat yang sangat bagus untuk belajar ilmu silat Tapi, keserakahan yang berlebih-lebihan telah membuat hatinya menjadi kejam Tambahan khawatir akan kehilangan anak tunggalnya yang dianggapnya sebagai nyawa yang kedua Setelah istrinya meninggal 09.21 Sepasang pendekar merpati Telah 10 tahun lamanya orang setengah umur ini menemani raga istrinya yang telah mati dan memelihara anak perempuannya yang menjadi wakil jiwanya Ia telah menganggap ibu dan anak ini menjadi satu Wajah dan senyumnya seng istri almarhum telah hidup kembali pada putrinya ini Ia selalu menganggap anak perempuannya ini menjadi jiwa raga dari istrinya yang seakan-akan hidup kembali Demikianlah ia tidak dapat membiarkan ada orang ketiga yang menyelak mereka Demikianlah, orang setengah umur itu telah mengambil keputusan untuk menyingkirkan bibit keonaran Setelah melepaskan cekalan anaknya Sebelum seng anak dapat mengatakan sesuatu apa Ia sudah menubruk ke arah K.O. Sanjie Dari beberapa tanda-tanda K.O. Sanjie telah dapat melihat orang setengah umur ini mempunyai sifat yang kejam Sewaktu-waktu dapat menyerang dengan tidak mengenal kasihan Maka, ia sudah bersiap sedia untuk menjaga segala serangan Sebelum orang itu menubruk kepadanya Ia sudah membuat pertahanan Bertempurlah dua jago yang jarang mendapat tandingan ini Pertama-tama, K.O. Sanjie sudah melepaskan serangannya yang lihai Dengan tipu pukulan langit dan bumi pandang memandang Disusul dengan hujan dan angin menderuduru Orang setengah umur itu tidak menyangka si pemuda demikian lihainya Tapi ia masih tidak pandang mata Dengan kepandayan K.O. Sanjie Ia mau mencoba Sampai di mana kekuatan dan kepandayan dari lawan kecilnya ini Terlihat dua lengan baju dari orang setengah umur itu Yang gedombrongan mengibas beberapa kali Orangnya pun telah memasuki daerah bayangan telapak tangan Badannya yang enteng sudah mengikuti gerakan dari bayangan telapak tangan K.O. Sanjie, bagaikan menari-nari, sangat indah sekali Si gadis cilik tahu benar, sejak ayahnya telah dapat meyakinkan ilmu sari pepatah Raja W.O.O. Sudah bertambah tinggi kepandayanya, bahkan telah melatih dirinya menjadi kebal akan senjata Di dalam kalangan rimba persilatan, tidak dapat mencari orang yang keduanya Mungkin karena menganggap pukulan K.O. Sanjie agak aneh, maka ayahnya membiarkan menyerang terus Setelah menunggu sampai mengenal semua ilmu pukulannya saat itulah akan tiba kematiannya Maka ia telah mendapat suatu akal yang baik untuk menolong si anak muda dari tangan jahat ayahnya K.O. Sanjie telah menggunakan seluruh kepandayanya, sampai mengulangi dua kali Dari jurus yang pertama sampai jurus yang terakhir, kemudian kembali ke jurus yang pertama pula dan seterusnya Inilah saatnya untuk ia mengeluarkan seluruh kepandayanya Sejurus demi sejurus kepandayanya bertambah lancar, pukulannya satu demi satu bertambah keras Pengaruh tenaga dari kodok mas dan capung kumala yang masih sebagian terpendam di dalam tubuhnya Sedikit demi sedikit telah dapat keluar untuk digunakannya Dalam waktu yang sangat pendek inilah kepandayan K.O. Sanjie telah maju setingkat pula Orang setengah umur yang melihat kejadian itu, semakin lama menjadi semakin heran Ilmu pukulan yang aneh dari si anak muda ini sebenarnya sudah jarang terdapat Mengapa tenaganya semakin lama dapat bertambah menjadi semakin kuat? Sebentar saja, ia telah mengerti sebab-sebabnya Ia mempunyai pengalaman yang luas, kepandayan yang tinggi dan kepintaran yang berlipat ganda Ia sudah dapat menduga, anak muda ini tentu telah makan sesuatu benda yang ajaib dan sampai saat ini baru menunjukkan pengaruhnya Dengan umurnya yang sekecil ini telah mempunyai tenaga yang harus dilatih puluhan tahun, bukankah ada suatu keandahan dunia? Siapakah yang mendapat bahan bagus tidak akan menyukainya? Demikian pula dengan orang setengah umur ini, setelah menemukan K.O. Sanjie mempunyai dasar yang bagus Biarpun kejahatan telah menutupi hatinya, tapi sifat kesatria yang masih dimilikinya membuat ia tidak tega untuk membunuh K.O. Sanjie Setelah ragu-ragu sekian lamanya, ia masih tidak dapat mengambil keputusan Tiba-tiba, batu berterbangan, debu mangepul, angin menderu-deru membawa segala sesuatu yang menghadang di hadapannya Tiga buah pukulan geledeknya K.O. Sanjie beruntun telah keluar Orang itu sedang dalam keadaan memikir Tidak menyangka K.O. Sanjie masih mempunyai pukulan simpanan ini Maka tidak ampun lagi tubuhnya telah terbawa angin puyuh buatan jago muda kita Tidak percuma jago ini mempelajari ilmu sari pepatah Raja W.O. Dengan tubuhnya masih terbawa angin puyuh terbang di udara, tidak menunggu sampai menginjak tanah Lengan bajunya yang besar sudah dikibaskan ke belakang, bagaikan kecepatan lelatu api saja Tubuhnya sudah menerjang batu dan debu, langsung maju ke depan Tapi, tidak disangka, pukulan yang kedua dan ketiga dari jago kecil kita telah saling susul datang menyerangnya pula Sebelum orang itu pergi, datang lagi dua arus pukulan Akhirnya pukulan ketiga dari lawannya telah memaksa ia harus mundur juga ke belakang Wajah orang itu berubah, ia mengeluarkan suara di hidung dan tertawa dingin Kegusarannya telah meluap dari takaran Suara dingin yang keluar dari hidungnya begitu sampai ditelinga si gadis cilik Sudah membuat mukanya yang kecil mungil menjadi pucat seperti kertas Tubuhnya menggigil, seperti terserang penyakit malaria Dengan suara menangis ia berteriak Ayah lekas berhenti Jika kau membunuhnya, maka aku pun tidak akan hidup lagi Tangannya yang kecil halus ditaruh di atas kepalanya Inilah jalan satu-satunya untuk mencegah seng ayah membunuh orang Si ayah jadi kewalahan, dengan tidak berdaya ia menjadi menghela nafas panjang Mukanya kembali menjadi sabar Ia cukup tahu bahwa adat anak perempuannya yang hanya satu-satunya ini sangat kukuh dan keras Apa yang dikatakan, betul-betul dapat diperbuatnya Jika ia tidak mengindahkan perkataan seng anak dan membawa adatnya sendiri Mungkin juga ia akan menyesal dalam seumur hidupnya Si anak perempuan juga telah mengetahui adat ayahnya Setelah melihat perubahan muka dari seng ayah Dengan seketika, kedukaannya telah lenyap sama sekali Mukanya yang kecil tertawa riang Dengan berlompatan ia sudah datang menubruk ke dalam pelukan ayahnya Dengan manja ia berkata Ayah tentu akan melulusi, bukan? Seng ayah tidak menjawab Ia hanya mengelus-elus rambut anaknya Dalam keadaan bertempur, K.O. Sanjie tidak dapat memikirkan soal lainnya Yang dipikirkannya hanyalah dengan kera bagaimana ia dapat mengalahkan lawannya Setelah tiga buah pukulan geledeknya meluncur keluar Dalam hatinya menjadi menyesal juga Ia tidak berniat melukai lawan Ia sudah pusing juga menghadapi lawan yang selalu menari dengan mengikuti bayangan telapak tangannya Setelah berhenti bertempur, dilihatnya Seng lawan terlempar jauh juga Ia menyangka tentu lawannya telah mendapat luka, dalam hatinya menyesal Maka dengan cepat ia segera datang menghampiri, sambil memberi hormat ia berkata Di waktu tadi, Bo Ampue telah terlepasan tangan Harap lo Ciam Pue tidak menyimpan di hati Ayah si gadis cilik tertawa adem Jangan kau khawatir, katanya Dengan ilmu kepandayanmu, meskipun dapat dikatakan lumayan Tapi jika mau menundukan tanganku kau masih belum waktunya Ini bukan ia berkata terkebur, perkataannya tidak salah sama sekali Jangan dilihat dari wajahnya yang baru seperti orang setengah umur Sebenarnya, umurnya telah lebih dari seratus tahun Dan anak perempuannya adalah anak satu-satunya yang didapatkannya pada hari tuanya Nama dari orang ini ialah Li Ujin Leong Bersama dengan istrinya Almarhum Suciat Kin Mereka mendapat julukan di kalangan Kang Oung sebagai sepasang pendekar merpati Pada suatu hari suami istri ini telah beruntung dapat menemukan sejilid kita pelajaran silat kelas 1 yang bernama Sari Pepatah Raja W.O Maka, dengan hanya membawa dua pelayan laki dan perempuan Mereka pindah dan mengasingkan diri ke dalam lembah ini Lembah ini mengambil nama dari julukannya setasang suami istri ialah lembah merpati Suami istri ini setelah meyakinkan pelajaran Sari Pepatah Raja W.O.O. Sampai 60 tahun lamanya, dengan beruntung mereka berhasil juga meyakinkannya Tapi tidak disangka, pada waktu berumur seratus tahun Suciat Kin setelah melahirkan Cheng Cheng Anak perempuannya ini, dengan tanpa mendapat sesuatu penyakit telah mati tua Liu Jin Leong yang sangat cinta kepada istrinya sudah membuat satu kuburan yang besar Dan membuatnya pula sebuah peti mati yang terbikin dari gelas Dia sendiri, setiap malam telah menemani tidur di dalam peti mati gelas ini Dalam hayalnya ia ingin menghidupkan kembali Cheng Istri dengan meminjam hawa panas dirinya yang dicurahkan masuk ke dalam raga Cheng Istri Biarpun ini adalah suatu usaha yang mustahil, tapi perbuatannya ini bukan tidak membawa hasil Setelah istrinya tidak bernafas selama belasan tahun, tapi tubuh raganya masih hangat dan tidak menjadi busuk Liu Jin Leong pernah bersumpah ia tidak akan keluar dari dalam lembah ini lagi dan akan membunuh setiap manusia yang berani memasuki lembahnya Nama lembah merpati telah digantinya menjadi makam merpati Tidak terkecuali juga dengan anak perempuannya, Cheng Cheng, dan kedua pesuruhnya, mereka tidak diijankan meninggalkan lembah Cheng Cheng dengan umurnya yang masih muda tidak merasa akan beratnya larangan ini Tapi si pelayan tidak tahan akan penghidupan sepi yang terkekang Mereka telah mendapat warisan kepandayan dari Liu Jin Leong, ingin sekali mengembara di kalangan Kang Ou untuk mendapat nama Tapi mereka juga mengetahui sifat dari majikannya yang telah melarang mereka keluar tentu, tidak dapat membiarkan mereka pergi Maka, dengan menggunakan kesempatan sewaktu Liu Jin Leong menemani mayat istrinya, mereka telah lari keluar dari dalam lembah Telah beberapa tahun Liu Jin Leong menyimpan urusan ini, ia belum dapat mencari sesuatu daya untuk membereskannya Demikian singkatnya riwayat hidup Liu Jin Leong Ye, kini kita balik kepada Cheng Cheng yang sedang berada dalam pelukan ayahnya, dengan mendongakan kepala, menanti jawaban dari permintaannya Tapi ayahnya hanya termenung-menung saja, lama-lama, sekali tidak mengucapkan sepatah katapun Tangan Cheng Cheng yang kecil mendorong tubuh ayahnya dan berkata pula, ayah, mengapa tidak menjawab? Baru kali ini Liu Jin Leong tersadar, setelah mengelus-elus rambut anaknya sekian lama baru ia berkata, ayahmu sedang memikirkan suatu urusan Setelah terdiam sebentar, Liu Jin Leong sudah mengangkat kepalanya dan dengan metode tujukan kepada K.O. Sanjie berkata Peraturan lembah ialah membunuh pada siapa yang berani memasukinya Jika kau bersedia menjadi muridku, sudah tentu akan menjadi orang sendiri dan tidak terkena peraturan ini K.O. Sanjie dengan sungguh-sungguh berkata Dengan kepandaian Lo Chiam Pua yang telah menjagoi di kolong langit ini, Bo Am Pua juga turut menjagoinya Sudah tentu Bo Am Pua sangat beruntung, jika dapat menjadi murid Lo Chiam Pua Tapi Bo Am Pua telah mempunyai guru, dan tidak dapat berpindah masuk ke dalam golongan lain Harap Lo Chiam Pua dapat memaafkannya Siapakah yang telah menjadi guru mu Liu Jin Leong bertanya Pendekar berbaju ulu Mendengar disebutnya nama pendekar berbaju ungu, Liu Jin Leong tertawa berkah-kakan Kemudian ia berkata pula pada K.O. Sanjie Oh, dia? Jika demikian, kau harus memanggil aku supek K.O. Sanjie menganggap hal itu tidak ada salahnya Dia ternyata adalah sahabat kental gurunya, sudah tentu memanggil susyok atau supek Maka ia sudah menganggukan kepalanya menyetujui Liu Jin Leong setelah berdiam sejenak kemudian berkata pula Dengan kepandaianmu sekarang ini, hanya memerlukan waktu setahun saja dapat mempelajari semua ilmu yang akan kuturun kau kepadamu Aku mengijankan kau tinggal di sini dalam waktu setahun Tapi aku mempunyai dua syarat yang harus kau perhatikan K.O. Sanjie hanya memanggutkan kepalanya dan mendengarkan terus pembicaraan si orang tua Liu Jin Leong berkata lagi Yang pertama, ialah setelah kau keluar dari dalam lembah, harus mewakili mengerjakan sesuatu untukku Dan yang kedua, dalam waktu setahun ini kau tidak diperbolehkan mengucapkan suatu perkataan juga kepada Cheng Cheng K.O. Sanjie berpikir, permintaan ini tidak sukar baginya Demi kepentingan mengerjakan suatu urusan besar, ini tidaklah menjadi soal Tentang tidak dapat bicara dengan Cheng Cheng, lebih mudah lagi, ia boleh anggap saja seperti tidak ada Cheng Cheng Jika Cheng Cheng dapat menahannya, mengapa ia tidak dapat menahan sabar? Lalu, ia meluluskan segala permintaan si orang tua Liu Jin Leong juga tidak mengatakan suatu apa-apa lagi Mereka lalu meninggalkan tempat itu masuk ke dalam lembah Ye, matahari pagi baru mulai memancarkan sinarnya Di atas daun-daun yang hijau, masih terlihat beberapa tetes embon pagi yang bening Beberapa kali siliran angin gunung yang sejuk telah membuat orang merasa lebih sedar lagi Cheng Cheng bukan main girangnya, ia sangat kegembira sekali yang telah berhasil mendapatkan kawan barunya Pagi-pagi sekali, ia telah bangun untuk melihat sang tetamu, itulah pemuda K.O. Sanjie Setelah sampai di kamar tamu, ia telah menubruk tempat kosong Ternyata tamunya telah pergi keluar Sambil berlompatan, ia telah lari keluar kamar mencari tamunya Betul saja, di bawah sebuah pohon yang besar, ia telah mendapatkan K.O. Sanjie yang sedang duduk bersemedi Cheng Cheng tidak berani mengganggunya, dengan sabar ia memperhatikan gerak geriknya Dengan tangan memegang tangkai bunga hetang berdiri tidak jauh dari tempat K.O. Sanjie melatih diri Setelah sekian lama, selesailah K.O. Sanjie melatih Dia sedang menyelesaikan serangkaian ilmu pukulan Ia mengangkat kepalanya dan melihat Cheng Cheng berdiri di sana Baru saja ia membuka mulut untuk memanggil Dengan tertawa manis, Cheng Cheng sudah menggerakkan jarinya, dipasang dan dilintangkan ke mulut Seluruh badannya tergerak semua karena ia tertawa terpingkal-pingkal Kelakuan ini sangat lucu sekali, sehingga membuat K.O. Sanjie yang melihatnya menjadi kememek Hampir dia hilang ingatannya Dalam hatinya memikir Ia sedang menyaingi mekarnya bunga hetang Cheng Cheng tertawa, kemudian menurunkan tangannya Kemudian memetik setangkai bunga hetang lantas diciumnya Lalu, berjalan maju menghampiri K.O. Sanjie, menarik tangan si pemuda dan mengajak pergi ke sebuah sungai kecil yang terdapat di situ Mereka berdua terduduk di sana, dengan berpandangan mereka sama-sama tertawa Cheng Cheng mengulur tangannya ke tanah dan mengambil sebuah batu, dengan kecepatan yang luar biasa ia telah menulis di tanah Apa kau masih mempunyai orang tua? K.O. Sanjie juga menulis dengan jari telunjungnya Sudah tidak ada Aku hanya sebatang kera, juga tidak mempunyai saudara Betul Aku pun hanya seorang diri, dan merasa kesepian Maukah kau menjadi saudaraku jika kau tidak memandang rendah, aku akan memanggilmu adik Cheng saja Tentu, aku akan senang memanggilmu Engkosan Mari kita segera pulang Ayahmu tentu telah mencari kemana-mana Demikianlah, terjadi percakapan mereka yang pertama, tanpa melanggar peraturan Liu Jin Leong Cheng Cheng telah membuang perasaan lamanya yang kesepian dan kesal Dengan riangnya ia menarik tangan K.O. Sanjie, dan diajaknya menuju ke arah makam merpati yang tinggi besar dan megah Makam ini dibuat dengan sangat indah, tidak kalah menterengnya daripada makam raja-raja Dikelilingi oleh pohon-pohon pek yang tinggi, dan di sekeliling pohon pek ini telah penuh dengan berbagai macam pohon bunga yang indah-indah Air gunung mengalir, membuat sungai-sungai kecil yang membatasi tanaman bunga-bunga Biarpun tempat ini tidak sedap untuk didengar sebagai makam merpati, tapi yang sebenarnya bagaikan sorga kecil saja Peti mati gelas yang besar, di mana terbaring ibu Cheng Cheng di tengah-tengahnya, dan di belakang ruangan peti mati gelas ini terdapat tempat pemandian, dengan airnya yang menyiarkan bau harum Obat yang digunakan untuk tempat pemandian ini telah didatangkan dari berbagai tempat Dengan susah payah, Liu Jin Leong telah mengumpulkan obat-obatan mujijat yang dapat menahan pembusukan dan membuat kulit tetap menjadi halus dan sebagainya 09.22 Ilmu Silat Sari Pepatah Raja Weow Semua obat-obat ini untuk menjaga keutuhan dari badan raga ibu Cheng Cheng Roh Suciat Kin, jika dapat merasakan ini, entah bagaimana senangnya, karena dia mendapat jaminan kelas 1 K.O. Sanjie dan Cheng Cheng masuk ke dalam makam, terlihat oleh mereka Liu Jin Leong telah menyelesaikan pelajaran pagi, dan orang tua sedang berdiri di sana, seperti memikirkan sesuatu Liu Jin Leong jalan mundar mandir sambil menggendong tangan Begitu melihat dua orang itu masuk, sudah lantas menggapaikan tangannya, memanggil mereka Sesudah mengajak K.O. Sanjie dan Cheng Cheng masuk ke dalam ruangan, lalu ditanyainya tentang pelajaran ilmu silat mereka masing-masing Ditanyainya juga tentang kepandayan yang tertulis dalam kitab Inhukeng Ia merasa di antara Inhukeng dan sari pepatah Raja W.O.O. terdapat beberapa persamaan Mungkin karena waktunya yang mendesak, sehingga pendekar berbaju ungu belum dapat mengupas semua sarinya Dan yang dapat dipelajari oleh K.O. Sanjie hanyalah 30% saja Umpama K.O. Sanjie telah dapat memahami semua pelajaran yang tertulis dalam Imhukeng Dalam pertempuran kemarin malam, belum tentu Liu Jin Leong dapat menahan serangan K.O. Sanjie Maka Liu Jin Leong telah menjelaskan inti sari dari kitab sari pepatah Raja W.O.O. agar dapat dipadukan dengan Imhukeng yang K.O. Sanjie miliki Biarpun K.O. Sanjie mempunyai muka yang ketolol-tololan, tapi sebenarnya kepintarannya melebih orang lain Ingatan dan kupasannya juga cepat, sehingga membuat Liu Jin Leong terheran-heran Dengan kepandayan dasar yang K.O. Sanjie miliki, penjelasan-penjelasan dari Liu Jin Leong hanya bagaikan petunjuk-petunjuk saja Tidak seperti lain orang, harus menuruti segala sesuatu yang dilakukan oleh gurunya Setiap hari, K.O. Sanjie hanya memerlukan waktu sampai 2 jam untuk meminta petunjuk-petunjuk dari Liu Jin Leong Juga telah mendapat kemajuan yang tidak sedikit Maka K.O. Sanjie masih mempunyai banyak waktu untuk menemani Cheng Cheng bermain Hari ini, K.O. Sanjie setelah mendapat beberapa petunjuk dari Liu Jin Leong, lalu mengikutinya keluar Liu Jin Leong seperti yang sedang bergembira, telah mengajak K.O. Sanjie keluar untuk menguji praktek ilmu silatnya Ia merasa di kalangan rimba persilatan sudah sulit untuk mencari lawan tandingan Kepandayan sari pepatah Raja W.O. yang merajai ilmu silat tidak mendapat kesempatan untuk digunakan Hanya anak muda ini yang berada di hadapannya yang masih dapat dipaksa untuk melayani ilmunya Memang betul juga, keadaan K.O. Sanjie pada waktu itu, ia sudah berbeda jauh dengan masa ketika ia baru datang ke lembah itu Dengan ilmunya Imhukeng yang ditambah dengan sari pepatah Raja W.O. Dengan tenaga yang didapatkan dari khasiatnya Kodok Mas dan Capung Kemala, ia sudah tidak takut kepada siapa juga Dua orang, tanpa ragu-ragu lagi telah mengeluarkan seluruh ilmu kepandainya masing-masing Biarpun mereka sedang memperaktekan teori yang terdapat dari buku, tapi tidak kalah tegangnya dengan pertempuran biasa Demikianlah K.O. Sanjie melewati hari-harinya Suatu hari dikala K.O. Sanjie dan Liu Jin Leong berlatih silat, ceng-ceng bagaikan kupu-kupu saja telah terbang mendatangi Mulutnya telah mengeluarkan teriakan Bagus kau kini sedang bermain sendiri Sekarang kau telah lupa kepada aku Setelah sampai di sana, ceng-ceng yang mempunyai dasar kepandain yang lumayan Telah dapat melihat ayahnya telah menggunakan lebih dari tujuh bagian kepandainnya Inilah suatu hal yang belum pernah terjadi Ia merasa heran juga tentang kepandain K.O. Sanjie yang demikian pesat sekali Oh, kepandainya sudah jauh lebih sempurna lagi Sewaktu ia menyaksikan K.O. Sanjie yang bagaikan macan galaknya maju menyerang dengan gencar hatinya telah terbuka Umpama ia sendiri yang mendapat kemajuan dalam kepandainya juga tidak sering seperti ini K.O. Sanjie dengan mengeluarkan seluruh ilmu kepandainya telah dapat melawan lebih dari 300 jurus Kemudian 3 jurus yang terakhir yaitu ilmu pukulan geledeknya juga telah dikeluarkan Tapi kali ini ia menggunakannya dengan kekuatannya seperti lebih berkurang dari sebelumnya Tapi sebaliknya, Liu Jin Leong harus menghadapinya dengan muka yang tegang Seperti berat untuk melayani 3 serangan itu Setelah cukup berlatih, mereka berdua menarik serangan masing-masing Cheng Cheng merasa heran, maka dengan tidak mengerti ia bertanya Ayah, mengapa 3 jurus ini yang dulunya hebat, kini sudah berubah seperti tidak berguna Liu Jin Leong dengan tertawa menjawab Anak Tolol, dulu berpeta suara, itulah menunjukkan keberangasannya Sekarang ilmunya telah maju, ia dapat menyembunyikan dengan baik, hingga tidak kelihatan keampuhannya Sebenarnya, kedasyatannya telah berlipat ganda, menjadi lebih dari 2 kali Setelah berkata, seperti ia telah puas dengan latihannya Liu Jin Leong telah pergi masuk ke dalam makam Seng Istri Almarhum Cheng Cheng melemparkan pandangannya ke arah K.O. Sanjie Tubuhnya yang ramping telah melompat tinggi dan menplok di atas sebatang tangkai pohon pek Di antara mereka berdua, kini telah terdapat semacam bahasa Satu gerakan tangan atau satu pandangan matah telah dapat mengeluarkan isi hatinya Inilah bahasa yang terdapat pada mereka K.O. Sanjie telah mengerti akan maksudnya Ia ingin mengadu ilmu mengentengi tubuh mereka Perasaan wanita selalu mau menang sendiri Ia mengetahui, dalam hal ilmu pukulan, ia tidak ada harapan untuk dapat menandinginya Tapi ilmu mengentengi tubuhnya yang dinamakan kejaran bintang supah tentu di atas Seng Kawan K.O. Sanjie juga tahu apa yang dimaksudkan oleh si gadis Tapi ia tidak mengatakan suatu apapun Dengan menarik nafas, ia menyusul loncat ke tangkai Sekali jam berat, tangannya sudah mengarah dua cacing rambutnya Cheng 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 dengan tertawa berkikikan sudah mendahului loncat ke lain pohon K.O. Sanjie tidak ingin merebut kemenangan darinya Ia hanya mengiringi kehendak si gadis cilik saja Ujung kakinya menutul sedikit tangkai pohon Bagaikan burung alap-alap mau menerkam mangsanya sudah menubruk kembali Cheng Cheng yang sedang mempertontonkan kepandainya kejaran bintang supah Badannya yang kecil jatuh ke bawah, sehingga sampai hampir mengenai tanah Kemudian, dengan mengibaskan lengan bajunya yang panjang, mengapur ke atas lagi Sebelah kakinya yang kecil menjejak sedikit di badan K.O. Sanjie Sambil tertawa nyaring ia sudah jumpalitan pergi Dua orang bagaikan halilintar saja Berapa kali mengelilingi tangkai-tangkai pohon dengan kecepatan yang dapat mengejutkan orang K.O. Sanjie dengan badannya yang sehat, tangannya yang kuat, telah meyakinkan ilmu pukulan dan perubahannya Cheng Cheng sebagai wanita yang lemah, lebih menitik beratkan pada ilmu mengentengi tubuhnya Biarpun K.O. Sanjie telah mengeluarkan semaksimumnya awan dan asap lewat di mata, tapi masih ketinggalan sedikit Setelah mereka berdua bermain cukup Dua-duanya sudah bersedia loncat turun ke tanah Mendadak, di atas tebing, di dekat mulut lembah terlihat sesosok bayangan berkelebat Matanya K.O. Sanjie yang tajam dan badannya masih berada di atas tangkai pohon yang tinggi dengan cepat telah melihatnya Ada orang datang katanya pada Cheng Cheng Ia membongkokkan badannya Kedua kakinya dengan keras menendang tangkai pohon, badannya bagaikan panah saja melesat ke mulut lembah Cheng Cheng masih bersifat kekanak-kanakan yang masih senang akan keramaian Begitu mendengar ada orang datang, badannya juga telah melesat mengikuti di belakang K.O. Sanjie Biarpun kecepatan dari dua anak muda sulit menandingi, tapi setelah sampai di mulut lembah, apapun mereka tidak dapat melihat K.O. Sanjie masih tidak percaya, dengan sendirinya dicarinya di sekeliling lembah ini, tapi apapun tidak terlihat juga Maka dengan tidak memperdulikannya pula sudah menarik tangannya Cheng Cheng kembali ke dalam makam Sebenarnya K.O. Sanjie tidak melihat salah Di mana memang telah datang seseorang Tapi orang ini sangat licik, ia tahu tidak dapat lolos dari kecepatan kedua anak muda ini Maka ia telah bersembunyi di antara rumputan sehingga dua orang yang mencarinya tidak dapat menemuinya Karena kelalaian inilah yang telah membawa banyak kesukaran bagi lembah makam merpati Orang tadi karena tertarik oleh tulang belulang yang ditinggalkan oleh setan gunung dan kalong wewe Maka telah salah membayangkan, bahwa orang dalam lembah ini tentunya mempunyai sifat yang kejam Dengan hati-hati, ia merayap naik ke atas tebing dan kebetulan dapat melihat dua muda-mudi yang sedang berputar-putaran di atas pohon Kegesitannya yang tidak ada tarannya telah membuat orang ini menjadi kaget Dengan sembunyi-sembunyi ia telah memperhatikan keadaan di sekitarnya dan terlihatlah olehnya sebuah batu Yang samar-samar seperti bertulisan lembah merpati dan beberapa perkataan Baru saja ia hendak mendekati untuk melihat dengan jelas Atau sudah diketahui lebih dahulu kedatangannya oleh K.O. Sanjie Setelah menunggu sampai K.O. Sanjie berdua berlalu meninggalkan tempat itu Dengan tidak berani menoleh lagi ia telah lari ngiprit pergi dari tempat itu Ternyata ia telah salah lihat, maka merpati menjadi lembah merpati Anggapannya terhadap lembah merpati bagai sorga saja Dua anak laki-laki yang sedemikian kecilnya dapat mempunyai kepandayan yang begitu tinggi Jika bukan orang dari lembah merpati, tentu tidak ada Demikianlah di kalangan Kang O. Ia telah sesumber pengumuman bahwa ia telah dapat menemukan letak tempat lembah merpati Yang seperti teka teki itu Dan mengatakan pula, bagaimana kejamnya orang dari lembah merpati yang suka membunuh orang dan mengumpulkan tulang-tulang Liu Jin Leong mengimpi pun tidak akan menduga bahwa lembahnya yang tersembunyi dapat diketahui oleh orang K.O. Sanjie lama berdiam di dalam lembah ini, sudah tentu tidak dapat mendengar kabar angin tersebut Setiap hari kerjanya kecuali meyakinkan ilmu silat, tentu mengajak Cheng Cheng bergurau dan berjalan-jalan di sekitar makam Cheng Cheng yang sifatnya binal sudah dapat ditundukan menjadi seperti seekor burung kecil yang jinak K.O. Sanjie biarpun belum pernah tunduk kepada orang, tapi kali ini ia telah menjadi tunduk akan segala perkataan Cheng Cheng Inilah suatu kejadian yang aneh baginya Di hadapan Ong Hucu ia merasakan dirinya sangat kecil sekali, tapi di hadapan Cheng Cheng ia merasa dirinya terlalu besar Terhadap Ong Hucu, rasa hormatnya lebih besar daripada kasih sayang Tapi, terhadap Cheng Cheng, kasih sayangnya lebih besar daripada rasa hormatnya Di hadapan Ong Hucu, ia masih berani berbuat kolokan, tapi di hadapan Cheng Cheng ia selalu melulusi permintaannya Cintanya terhadap Ong Hucu masih ada biarpun telah bertambah Cheng Cheng di sampingnya Karena pada waktu ini ia tahu tidak mungkin dapat menemui Ong Hucu, dan lagi semenjak ia bertempur dengan pelajar berbaju kuning, ia sudah merasai tenaganya masih belum cukup untuk dapat menandingi orang dari lembah merpati Maka yang terpenting baginya ialah meyakinkan lagi ilmu silatnya Di dalam lembah makam merpati inilah dia mendapat kesempatan untuk meyakinkan ilmu yang lebih tinggi Pada waktu senggang, sering juga K.O. Sanjie mengeluarkan dompet yang bersulam sepasang merpati memain, pemberian seng kekasih Dan mengeluarkan butiran-butiran biji merah untuk dimainkan Suatu hari, ia sedang memainkan beberapa biji kacang merah yang mengkilap itu, mendadak Dari belakangnya, Cheng Cheng sudah mengulurkan tangan untuk merebutnya Maka dengan sebat K.O. Sanjie sudah memasukkannya ke dalam kantongnya kembali Cheng Cheng memaksa meminta, tapi ia kukuh tidak mau memberikannya Setelah setengah hari mereka berdua ribut dengan tanda gerakan tangan mereka seperti orang bisu Cheng Cheng mendadak telah memonyongkan mulut kecilnya Setelah melakukan beberapa gerakan tangan, ia lantas membalikan badannya dan lari meninggalkan K.O. Sanjie seorang diri Artinya ialah, ternyata K.O. Sanjie sedang memikirkan perempuan lain, maka sudah lupa kepada aku Jika kau tidak memperdulikan permintaanku, maka aku pun tidak akan memperdulikan kau pula Ia menyangka K.O. Sanjie bisa mengejar, sebagaimana biasa, tentu akan datang kepadanya untuk meminta maaf Tapi kali ini tidak demikian halnya Ini bukannya K.O. Sanjie lupa Ia memang sengaja berbuat demikian karena ia benci akan Cheng Cheng yang telah mengganggu lamunannya Dan lagi ia juga sengaja melukai hatinya untuk menguasai pelajaran, baginya agar jangan terlalu manja sekali Tapi, setelah terjadinya kejadian ini, mereka dua-duanya merasa menyesal juga Cheng Cheng ingin meminta maaf, tapi hati angkunya seorang wanita telah memaksanya tidak berbuat demikian Dan tentang K.O. Sanjie bagaimana? Ia yang sifat kerbaunya telah kumat, biarpun bersalah ia juga tidak mau menundukan kepalanya kepada orang lain Demikianlah mereka berdua benar-benar telah mematuhi peraturan Liu Jin Leong Masing-masing sudah tidak memperdulikan yang lainnya Pada waktu mereka berdua bergaul rapat, itulah waktunya Liu Jin Leong merasa berkhawatir Ia telah merasakan K.O. Sanjie, dengan perlahan-lahan telah merebut cinta kasih anaknya Hatinya menjadi bimbang Ia harus melarang atau melepas Tapi ia juga tahu, tidak mungkin untuk melarangnya, tapi jika dibiarkan saja juga dapat mengganggu hatinya Ia juga cukup tahu, pada suatu waktu jiwa kesayangannya ini tentu akan terbang juga Tapi masih tetap mengharapkan kejadian ini terjadi sesudah ia meninggal dunia Demikianlah setahun telah berlalu Bagi K.O. Sanjie dan Cheng Cheng, waktu setahun itu terlalu cepat Tapi bagi Liu Jin Leong, rasa setahun ini lebih lama dari setengah umurnya Maka, dengan segera ia sudah memanggil K.O. Sanjie menghadap dan berkata kepadanya Kau di dalam lembah ini telah cukup setahun Tapi kemajuan yang didapat olahmu sama dengan 10 tahun bagi orang biasa Di dalam dunia Kang O, mungkin tidak ada orang kedua yang dapat menandingimu Maka tibalah saatnya untuk kau keluar lembah K.O. Sanjie mengetahui, untuk tinggal terus, di dalam lembah, juga tidak ada gunanya Dan lagi ia masih mempunyai banyak urusan yang harus menunggu penyelesaiannya Tapi biar bagaimana juga terhadap lembah ini, ia merasa berat juga, tidak terkecuali terhadap Cheng Cheng yang lincah dan binal Dengan berat ia berkata Supek, silahkan memberi perintah Liu Jin Leong dengan menganggukan kepala, berkata Yang pertama, kau harus dapat mencari dua pelayan pengkhianat itu Umpama mereka berdua di luar berani berbuat yang tidak senonoh Kau pun dapat mewakili aku membereskannya Setelah berdiam sejenak ia meneruskan pula Dan yang kedua harus kau perhatikan ialah Jika menemui seorang tua berbaju kuning dan berkupiah mas Inilah musuhku yang memiliki kepandayan tinggi yang tidak boleh dipandang enteng K.O. Sanjie menganggukan kepalanya Nah sekarang kau boleh pergi, selesaikanlah pesanku Kata Liu Jin Leong pula K.O. Sanjie yang mendengar disebutnya si orang tua berkupiah mas Sudah menjadi terkejut hatinya Bukankah orang ini yang telah merebut peta lembah merpati? Tapi ia tidak berani banyak bertanya Setelah meminta diri dari Liu Jin Leong Ia sudah lantas meninggalkan tempat itu Setelah sampai di mulut lembah Ia membalikan kepalanya Memandang untuk yang penghabisan kalinya Ingin sekali ia dapat menemukan ceng-ceng Tapi tidak terlihat mata hidungnya Maka, dengan mengeraskan hati K.O. Sanjie sudah meninggalkan lembah yang tidak mudah ia lupakan dalam hidupnya Baru saja ia sampai di tepi sungai kecil Mendadak, di belakangnya terdengar suara teriakan yang seperti orang menangis Engkosan Tubuh ceng-ceng dengan cepat telah datang menubruk Sambil menangis ia berkata Engkosan, apakah kau masih marah padaku? Mengapa berangkat dengan tidak mengatakan apa-apa kepadaku? Telah lama aku ingin mencarimu Tapi, K.O. Sanjie telah menahan jatuhnya air mati hatinya Dengan suara dipaksa ia berkata Aku telah lama tidak marah kepadamu Sama juga dengan pikiranmu Telah lama aku ingin mencarimu Apa selanjutnya kau masih mau melihatku lagi Ceng-ceng dengan cepat memotong? Sudah tentu, aku akan kembali kemari Jawab K.O. Sanjie Jika mendapat waktu yang senggang Sudah tentu aku akan menyambangi kau di sini Ceng-ceng seperti telah mengingat barang sesuatu Dengan menarik-narik tangan K.O. Sanjie Ia berkata, bukankah masih mempunyai seorang kawan wanita? Cantikkah dia itu? K.O. Sanjie menganggukan kepalanya Aku memang mempunyai satu enci angkat yang bernama Ong Hau Chu Tapi sekarang aku tidak dapat mengetahui di mana dia kini berada Dapatkah kau membawanya dia kemari? Tanya Ceng-ceng Umur Ceng-ceng masih terlalu muda Ia masih belum mengerti apa yang dinamakan cemburu Ia hanya mengharapkan dapat mempunyai banyak sekali kawan laki maupun wanita Dengan kera demikian hatinya merasa gembira Dalam pelukannya K.O. Sanjie Ceng-ceng entah berapa lama mengoceh ke barat dan ke timur Tapi ia tahu, mereka akan segera berpisah Maka ia akan menjadi sendirian lagi dengan tidak mempunyai kawan pula Dengan air matu berlinang-linang Ceng-ceng kembali pulang ke dalam makam ibunya K.O. Sanjie untuk sementara juga harus memisahkan pikirannya yang kalut kacau itu Untuk melanjutkan perjalanannya Hanya dalam waktu setahun ini, kepandainya telah maju sangat pesat sekali Tapi dalam setahun ini, hubungannya dengan dunia Keng Ong telah terputus Dalam rimba persilatan, dari tahun inilah terbayang pembunuhan-pembunuhan besar-besaran Berbagai macam golongan dari rimba persilatan sedang mengharap-harapkan munculnya seorang yang dapat menolong runtuhnya dunia Keng Ong 10.23 Anak itik terbang keluar lembah K.O. Sanjie dengan tindakan lebar telah meninggalkan makam merpati Menempuh jalan pegunungan yang penuh lebat alang-alang setinggi manusia Di atas pundaknya telah membawa tiga beban berat Dua tugas gurunya yang harus membersihkan pintu perguruan dan tugas membalas dendam dari keluarga Ong Hucu Kesemuanya beban itu telah jatuh ke atas pundaknya Pemandangan pada musim rontok selalu membawa kemuraman saja Ditambah dengan hatinya K.O. Sanjie yang sedang dalam keadaan pepat Sudah membuat anak muda kita menjadi lusuh Angin dingin sebentar-sebentar meniup datang, telah membuat daun-daun kering bertambah berisik Beberapa burung belibis yang lewat mengeluarkan suaranya yang sedih, menambah kekosongan dari hati si pengembara Dengan tidak terasa, hati K.O. Sanjie sudah menjadi bimbang pikirannya seperti telah menjadi kosong Sementara penderitaan yang tidak terlihat telah datang mengganggunya Keadaan di sekitarnya yang sepi membuat ia sedih atau perasaan sedihnya yang telah membuat keadaan menjadi sepi Ia sendiri juga tidak mengetahuinya Ia hanya merasakan, jika berada di samping Ong Hucu, T.J.U. Thinkthing atau Li Ucheng, hatinya baru dapat bergembira Ia telah merasa perasaan ini telah berubah jauh, bila dibandingkan pada waktu ia masih menjadi bocah Angon, juga keadaan sekarang ini Pada masa kecilnya ia selalu lebih senang jika bersendirian atau dengan binatang-binatang Angonnya Ia tidak suka atau lebih baik tidak bertemu dengan para majikan-majikannya Tapi, kini jika ia kehilangan kawan, maka sepi dan kosonglah dunia ini baginya Ia telah mulai melambatkan langkahnya, agar dapat membayangkan kejadian-kejadian hidupnya dengan lebih leluasa Tiba-tiba ia mendengar derap langkah yang cepat sekali Ia mulai sadar dari lamunannya Siapa gerangan orang yang lari begitu cepat? Entah urusan penting apakah yang menyebabkan mereka terburu-buru Hampir saja ia sukar membedakan derapan kaki atau burung-burung yang beterbangan Dari jauh, sebuah bayangan yang kecil keluar dari tikungan jalan pegunungan yang sempit Mendadak, K.O. Sanjie tergetar, seperti terkena aliran listrik yang mempunyai tekanan tinggi Sebuah bayangan sekelebatan telah tercipta di dalam pikirannya Apa bukan dia orangnya? Betul saja, yang datang adalah orang yang diduganya Sesosok bayangan kecil telah lompat turun di hadapannya dan berkata Engkosan Karena terlampau bergembira, sampai ia tidak dapat meneruskan perkataannya Suaranya pun karena ketegangan sudah menjadi seperti menangis Tidak salah Yang datang adalah Liu Cheng Bukan main terkejutnya K.O. Sanjie, sambil menarik sebelah tangannya ia bertanya Kau, mengapa keluar lembah? Dengan gaya yang patut dikasihani Cheng Cheng menjawab Sepergenya kau dari lembah, aku sudah menjadi sangat kesal Hanya aku seorang diri, dengan tidak mempunyai kawan, semua keadaan tidak menyenangkan Jika aku tetap dikurung di dalam lembah, pasti aku bisa mati kesal Setelah menyusut air matanya yang tidak dapat ditahan lagi, ia meneruskan penuturannya pula Aku telah meminta izin kepada ayah untuk pergi menjelajah dunia K.O bersamamu, tapi ayah tidak mau mengizinkannya Maka aku pergi dengan meninggalkan sepucuk surat kepadanya Lalu, ia menundukkan kepalanya Air matanya sudah semakin deras mengucur keluar Rambutnya yang hitam sampai mengenai janggutnya K.O Sanjie Dengan perlahan-lahan, K.O Sanjie mengusap-usap rambutnya yang telah penuh dengan debu Satu persatu dibetulkannya dari kekusutan Kemudian, dengan setengah menasehatkan ia berkata Adik Ceng, paling baik kau pulang saja Dengan mengambil tindakan ini, bukankah akan membuat berduka hati ayahmu? Ceng-Ceng dengan menggoyang-goyangkan badannya berkata Tidak, aku tidak akan kembali ke dalam lembah Ayahku sudah ada ibuku yang menemaninya Dalam hati K.O Sanjie berpikir Ibumu yang telah meninggal, mana dapat menemani ayahmu? Tapi ia juga tahu sifat Ceng-Ceng yang keras, percuma saja untuk membujuknya Maka dengan terpaksa ia telah mengajak Ceng-Ceng berjalan bersama-sama Marilah kita berangkat sekarang ia mengajak si gadis Ceng-Ceng dengan menjebirkan mulutnya yang kecil munggil Berkata, kita akan pergi kemana? K.O Sanjie memandang wajah Ayu Ceng-Ceng Kini wajah itu telah menjadi terang kembali Masih terdapat beberapa butiran air mata Merasa sangat kasihan Dengan perlahan-lahan disusutinya air matanya Kemudian baru menjawab pertanyaan itu Yang pertama, kita pergi ke Chonglem Untuk memberitahukan tentang kematian Yun Yan Chie kepada ketua partainya Dan juga menyerahkan pedang dan cap kemala milik Yun Yan Chie Ceng-Ceng menganggukan kepalanya Mereka lantas meneruskan perjalanannya Setelah memasuki daerah kota yang ramai Ceng-Ceng selalu tertawa dengan gembira Ia dibesarkan di daerah pegunungan yang sepi Kecuali dengan beberapa orang di dekatnya Belum pernah ia mendapat kesempatan untuk bergaul dengan banyak orang Tidak disangka bahwa di antara manusia masih terdapat keramaian seperti ini Ia senang dengan segala keramaian Ia suka dengan segala barang Tidak ada satu yang tidak aneh baginya Orang yang telah bosan akan kehidupan sudah menjadi pusing akan keramaian kota Mereka pada ingin pergi menyendiri di pegunungan untuk dapat hidup tenang Tidak ada gangguan Tapi, Ceng-Ceng telah menjadi terpikat oleh keramaian Di dalam hatinya yang masih putih bersih Mana mengetahui akan kejahatan manusia Inilah perbedaan yang nyata dari dua golongan yang hidup terpisah Tidak lama kemudian K.O. Sanjie dan Ceng-Ceng telah memasuki daerah provinsi Sanjie, gunung Chonglem telah terlihat di depan mati mereka Mendadak K.O. Sanjie telah melihat bayangan orang yang ia kenali Lewat dari selas-sela gunung menuju ke arah barat K.O. Sanjie mengenali Ia adalah wanita berpakaian mewah yang menahan-nahannya di telaga pook yang dan mengaku bernama O.E.B.E.B.E.B.E. Jika sengaja dicari, tidak mudah ketemu, tapi kini, dengan tidak disengaja telah dijumpainya Dengan tidak sempat memberitahu kepada Ceng-Ceng lagi, ia telah melesat mengejar bayangan tadi Tidak usah memakan waktu ia telah dapat mengejar dan menghadang di hadapannya Ia membentak, perempuan jahat, bagus sekali perbuatanmu, ya O.E.B.E.B.E.B.E. yang melihat orang yang menghadang di hadapannya adalah K.O. Sanjie Jantungnya telah berdebaran keras Tapi ia tidak menunjukkan perasaan hatinya Dengan berlagak pilon ia bertanya Ada urusan apa? Mengapa kau begitu galak sehingga telah membuat orang menjadi kaget saja? Setelah berkata demikian, kedua tangannya ditaruh di atas dadanya Membuat tingkah seperti orang yang sedang berada dalam kekagetan K.O. Sanjie tidak mempunyai waktu untuk menyaksikan segala tingkah laku orang itu Dengan marah, ia telah mengeluarkan potongan kain kembang yang berwarna merah dan surat dadu Lantas dilemparkan di hadapan wanita itu Sambil membelototkan matanya ia berkata Kau, dengan tanpa alasan telah menculik Onjie Haucu Bahkan sudah berani membunuh ibunya yang tidak berdosa Jika kau tidak dapat memberikan penjelasan yang tepat Aku akan mengambil jiwamu untuk gantinya Dalam hati O.E.B.E.B.E.B.E. sudah bingung setengah mati Ia sedang dalam kesulitan mengenai nasib dirinya Ia telah mendapat batas waktu untuk segera kembali ke dalam lembah setelah melakukan tugasnya untuk mengejar seorang dan mengambil obat pemunah darinya Kau jangan membuat orang menjadi penasaran Siapa yang mempunyai nyali besar berani menculik Ia maju mendekati K.O.Sanjie Dengan lagak yang sangat manja Ia berkata lagi Kau menyangka yang bukan-bukan Beritahu kepadaku Siapa yang dapat membuktikan bahwa tuduhanmu itu beralasan Ia sudah mengulurkan tangannya dan menempel di atas pundak K.O.Sanjie Dan tidak hentinya digoyang-goyangkannya K.O.Sanjie kesal, lalu menyingkirkan tangan yang masih menempel di pundak Hatinya menjadi bingung juga Biarpun kejadian itu mungkin sekali orang ini yang melakukannya Tapi sukar sekali untuk ia mendapatkan bukti yang nyata Dengan hanya mendapatkan potongan kain dan sampul surat saja tidak dapat memastikan benar tidaknya tuduhannya itu O.I.E.B.E.B.E. yang melihat K.O.Sanjie telah menjadi bimbang Mana mau mensiasiakan kesempatan yang sebaik ini Maka ia sudah bertindak maju dua tindak lagi Hampir saja muka bertemu muka Dengan membuat suaranya menjadi selunak-pelunaknya Ia sudah memohon pula Aku mempunyai urusan yang sangat penting sekali untuk mengejar orang Harap kau melepaskanku Pada waktu itu, Cheng Cheng telah sampai di antara mereka Entah bagaimana, ia sudah menjadi tidak suka kepada wanita itu Lebih tidak suka lagi melihat bagaimana kelakuannya terhadap K.O.Sanjie Maka dengan tidak sabaran ia sudah berkata Kokosan, lekas lepaskan dia O.I.E.B.E.B.E. melihat ada orang yang membantunya Sudah lantas berkata lagi Adik kecil ini lebih baik daripadamu Aku akan segera pergi Cheng Cheng menjebirkan bibirnya Siapa yang menjadi adik kecilmu? Katanya sebal Dalam hatinya O.I.E.B.E.B.E. berkata Ah, anak kecil pun berani kurang ajar di hadapanku Jika tidak ada dia di sini Kau akan mengenal kelihayanku Tapi dalam keadaan saat itu Ia tidak berani mengeluarkan perkataan sama sekali Dengan loncat sedikit Ia sudah lari pergi jauh K.O.Sanjie tidak pernah takut akan kekerasan Tapi tidak dapat melawan si lemah Ia tidak mau mengganggu orang yang telah meratap beberapa kali kepadanya Belum juga ia dapat mengambil keputusan Itu waktu O.I.E.B.E.B.E.B.E. telah lenyap dari pandangan matanya Cheng Cheng datang menghampiri kepadanya dan berkata Kokosan, orang tadi seperti siluman saja lagaknya Aku benci sekali mengapa kau masih mau menahannya? K.O.Sanjie yang masih memikir sudah menjawab Aku curiga bahwa orang inilah yang menjadi pembunuh Ayah Bunda Cie Cie Hucu Cheng Cheng menjadi tidak enak hati mendengar perkataan ini Aduh, katanya, aku tidak seharusnya membuat dia terlepas Dilihat dari mukanya dia bukan orang baik-baik Mungkin benar juga dia yang berbuat K.O.Sanjie tidak berkata apa-apa Mereka lalu melanjutkan perjalanannya Rumah berhala buhian dari partai Chonglem Terletak di kaki gunung Chonglem Dua orang dengan kecepatan kakinya yang tidak dapat disamakan dengan orang biasa Sebentar saja telah sampai di sana Rumah berhala buhian dengan megahnya nampak berdiri di hadapan mereka Cheng Cheng dengan berlompatan sudah maju ke muka untuk terus masuk ke dalam rumah berhala itu Mendadak, dari belakang pintu telah menghadang dua tosu Dengan mengangkat kedua tangannya berbareng berkata Kau anak siapa? Mengapa berani-berani sembarangan datang kemari perubahan yang mendadak ini telah membuat Cheng Cheng menjadi kaget Ada urusan apa dengan kau Cheng Cheng membentak marah? Ia belum pernah mengadu kekuatan dengan orang Kecuali ayahnya dan K.O.Sanjie yang menjadi tandingannya Ia belum pernah bertemu dengan orang lain Dan lagi, terhadap ayahnya dan K.O.Sanjie Ia dapat menyerang dengan leluasa dengan tidak perlu menjaga dirinya Karena ayahnya dan K.O.Sanjie hanya main-main saja Demikianlah ia telah menyerang dengan tidak memandang enteng beratnya lagi Hanya dengan perlahan-lahan ia menggerakkan tangannya Sehingga menyebabkan terhuyung-huyungnya kedua tosu itu Mereka jatuh ke belakang K.O.Sanjie yang berdiri di situ menjadi terkejut menyaksikan kejadian itu Buru-buru ia maju ke muka dan memberi hormatnya sambil berkata Aku yang rendah bernama K.O.Sanjie Ia ada sedikit urusan untuk diruntingkan bersama ketua partai Yun Siatojin Dua tosu tadi menengok ke arah orang yang bicara Dilihat seorang anak yang baru berumur 16 tahun Karena berpakaian gembala, biarpun bermuka terang dan berbadan besar Mereka tidak memandang mata Dilihatnya pula ceng-ceng, umurnya lebih muda lagi Paling banyak juga berumur 14 tahun Dengan rambutnya yang dikepang menjadi dua cacing kecil Gadis itu tengah berlompatan Kedua tosu ini sudah menjadi kesal Ketua partai kami Apa kau kira dapat sembarangan kau temui? Jawabnya Adam K.O.Sanjie sudah menurunkan pedang pemberian Yun Yanjie dan berkata Urusanku harus dirundingkan dengan ketua partai Harap dua toti yang suka memberitahukannya Dua tosu tadi yang terkena pukulan ceng-ceng dan terhuyung-huyung Kini mendadak melihat K.O.Sanjie sudah mengeluarkan pedang Disangkanya orang yang mencari story Maka mereka sudah menghunus pedangnya masing-masing dan membentak Di sini bukan tempatmu untuk menjual lagak Kau tidak dapat menemui ketua partai kami Segala urusan dapatkah selesaikan kepada kami? Ceng-ceng marah dan berkata Satu ketua partai apa bagusnya? Biarpun kalian tidak mengijankan kami masuk Aku pun akan menerjang masuk juga Mendadak Dua pedang telah dilintangkan dan menghadang di hadapan ceng-ceng merupakan tanda tapak jalak Ceng-ceng yang biasa dimanja melihat dua tosu ini berani menghalang-halanginya Sudah menjadi naik darah Maka ia telah mengulurkan tangannya Jarinya yang kecil mungil mementir dua kali pada dua batang pedang itu sambil berkata Dua batang pedang rongsokan begini mana dapat menakuti orang? Berbareng dengan perkataannya Dua pedang tadi seperti mempunyai sayap telah terbang ke udara Dua tosu itu menjadi ketakutan Lalu membalikan badannya dan lari ke dalam K.O. Sanjie yang melihat kejadian itu telah menyesalkan kawannya Kau tidak seharusnya mementir pedang orang Kejadian ini mungkin dapat menerbitkan salah paham Ceng-ceng dengan memonyongkan mulutnya berkata Habis mereka sangat menghina orang katanya Mereka terus berjalan masuk Setelah melewati pekarangan yang luas Di depan telah tertampak undakan batu yang panjang Seorang tosu bermuka berwokan dan berangasan rupanya kelihatan berdiri di situ Di belakangnya berbaris empat tosu muda Melihat K.O. Sanjie dan Ceng-ceng berjalan mendatangi Si tosu berwokan membentak Anak dari golongan mana yang telah berani kurang ajar di kuil buhian Tosu ini adalah adik seperguruan ketua partai Chonglem bernama Yunmong Chie Adatnya paling berangasan Kepandainya hanya berada di bawahnya Yunyan Chie Karena mendapat laporan dari penjaga pintu Bahwa ada dua anak liar yang telah datang mengacau Maka ia sudah datang melihatnya K.O. Sanjie dengan kelakuan menghormat menjawab Toti yang jangan salah mengerti Aku yang rendah benar ada sedikit urusan yang akan dirundingkan dengan ketua partai di sini Harap Toti yang sudi melaporkan tentang kedatangan kami Kecil-kecil telah berani sedemikian tidak memandang Matuyumong Chie membentak Ada urusan apa, katakan saja kepada ku, juga sama saja Mengapa harus menemui ketua partai? Tiba-tiba, matanya melihat pedang yang tersoran di pinggang K.O. Sanjie, ia menjadi kaget Cepat ia sudah loncat menghampiri pemuda itu Dengan maksud untuk ditergasi Kemudian bertanya Dari mana kau mendapatkan pedang ini? Coba berikan kepada ku Karena pedang inilah yang telah menyebabkan aku datang kemari untuk menemui ketua partai mu Kata K.O. Sanjie Yun Mong Chie yang mendengar telah beberapa kali anak muda ini hanya mau menemui ketua partai saja Hatinya menjadi marah Berani kau tidak menuruti kehendakku demikian Ia membentak Dengan sebat, tangannya telah diulur untuk merebut pedang Ceng-ceng sedari tadi sudah tidak sabaran berdiri di sebelahnya K.O. Sanjie Ia sebal melihat Yun Mong Chie yang sedemikian sombongnya Hatinya sudah merasa tidak senang Kini melihat si sombong berani mencoba merebut pedang Dengan perlahan ia sudah mengibaskan lengan bajunya Mulutnya mencaci Manusia goblok Orang telah menghormati padamu Apa masih kurang puas? Orang dengan baik hati datang kemari untuk memberi kabar Tapi tidak disangka telah mendapat perlakuan yang sedemikian rupa Yun Mong Chie yang baru saja mengulurkan tangannya Sudah merasa ada angin yang mengarah tangannya Maka dengan cepat ia sudah menarik kembali tangan yang menyerang Dilihatnya yang menyerang tadi adalah si anak perempuan berkuncir Hatinya menjadi panas Dengan mempelototkan matanya ia sudah mengirim sebuah pukulan Telah puluhan tahun ia meyakinkan ilmunya Tenaganya tidak boleh dibuat gegabah Pukulannya telah mengeluarkan kekuatan yang tidak terlihat Susul menyusul datang menyerang ke arah ceng-ceng Sinona cilik dengan memoncongkan mulutnya yang mungil berkata Apa artinya pukulan macam ini? Segera ia buka lima jari tangan kanannya Angin dingin yang tajam keluar dari lima jarinya Mengarah dada lawan Yun Mong Chie terpaksa menarik kembali serangannya tadi Berwoknya telah berdiri semua sakiuk marahnya Tapi biarpun bagaimana Ia kaget karena mendapat serangan tadi K.O. San Chie yang takut ceng-ceng mengumbar hawa napsunya Dan dapat menerbitkan keonaran Maka buru-buru ia maju dan memisah Ia berkata pada ceng-ceng Adik ceng, sabarlah Biar aku yang menghadapi dia Baru saja ia dapat menahan ceng-ceng Di belakangnya telah terasa ada sebuah barang berat yang menekan 10.24 Kepedulian Cong Lampai Kepandayan K.O. San Chie pada waktu itu telah mencapai ketaraf yang tertinggi Dengan hanya tenaga ini Mana dapat melukainya Dengan menarik sedikit nafas bukiat Hian Kang Ia melindungi seluruh tubuhnya Dengan cepat ia berbalik dan berkata Totiang tidak dapat diajak merunding Apa tidak menurunkan rajat saja? Yun Mong Chie telah menggunakan tenaga penuh Menyerang dengan ilmu Cui Sim Chiang yang dibanggakan Masih tidak dapat melukai lawan Dia menjadi kememek Pukulan Cui Sim Chiang adalah kepandayan simpanan dari golongan Cong Lampai Tapi lawannya yang hanya seorang anak kecil saja Sedemikian mudahnya menerima pukulan ini dan masih bisa berbicara Mana ia tidak menjadi kaget? Mendadak Dari belakang terdengar satu suara yang seperti genta Buda yang pemurah Cuan kecil ini berapa kali menyebut ingin menemui pintu Entah ada urusan penting apakah? Itulah suara ketua partai Yun Xia Chie sendiri yang berkata Keluar menghampiri K.O. San Chie K.O. San Chie mendonak Melihat Yun Xia Chie sebentar Dilihatnya orang ini bermuka panjang Dengan jenggotnya yang melambai-lambai Pembawaannya agung tapi perkataannya sangat ramah-tamah Maka dengan segera K.O. San Chie mengunjuk hormatnya dan berkata Aku mendapat pesan yang terakhir dari Yun Yan Chie untuk membawa beberapa barang yang harus diserahkan kepada Totiang Yun Xia Chie menjadi terkejut Senyumnya hilang dari mukanya Dengan mengangkat tangannya ia menyilahkan K.O. San Chie masuk Di sini bukan tempat untuk terbicara Silahkan Xiaoya berdua masuk ke dalam untuk kita bicara lebih leluasa Yun Xia Chie menggir menyilahkan K.O. San Chie berdua masuk Setelah sampai di dalam ruangan tamu K.O. San Chie sudah menyerahkan pedang dan tanda cap Yun Yan Chie kepada ketua partainya ini Yun Xia Chie Lalu diceritakan juga tentang kejadian bagaimana Yun Yan Chie mengejar dua murid durhakanya dan bagaimana diserang dari belakang oleh seorang pemuda Yun Xia Chie sangat sayang kepada adik-adik seperguruannya, apalagi terhadap Yun Yan Chie Begitu mendengar kabar tentang kematiannya yang mengenaskan, biarpun ia mempunyai pelajaran Buddha yang dalam, juga tidak tahan untuk tidak mengeluarkan air matanya Setelah sekian lama Yun Xia Chie bersedih, baru ia berkata Terima kasih atas bantuan Xiaoya yang budiman Dengan susah payah, jauh-jauh telah datang kemari untuk memberi kabar kepada kami Tentang kesalahpahaman yang tadi, harap Xiaoya jangan taruh di dalam hati Ah itu urusan kecil, tidak menjadi apa, sahut K.O. San Chie merendah Lalu Yun Xia Chie menanyakan tentang perguruannya K.O. San Chie, dan telah diceritakan oleh K.O. San Chie dengan sejujurnya Yun Xia Chie menghela napas keheranan dan berkata Guru yang ternama telah mendidik murid yang pandai Tidak heran jika Xiaoya mempunyai kepandayan yang menakjubkan Toti yang memuji terlalu tinggi, jawab K.O. San Chie merendah Yun Xia Chie menghela napas, kemudian berkata lagi Dalam beberapa tahun ini, dari berbagai macam partai telah keluar murid-murid durhaka yang berhianat terhadap perguruannya Maka golongan Xiaolin Bey yang selalu dihormati oleh berbagai macam golongan Telah mengirim undangan ke berbagai macam partai untuk mengundang ketuanya masing-masing dan merundingkan tentang kejadian-kejadian ini Jika Xiaoya ingin mengetahuinya, boleh juga turut pergi sekalian ke sana Mendadak, kentongan tanda bahaya telah berbunyi dengan nyaring sekali Yun Xia Chie menjadi kaget Apa Xiaoya masih mempunyai kawan lagi dia bertanya K.O. San Chie menggeleng-gelengkan kepalanya, menyangkal Mari kita pergi melihat mengajak Yun Xia Chie K.O. San Chie bersama Cheng Cheng mengikuti di belakang Yun Xia Chie, berjalan keluar Dari jauh sudah terlihat ada seorang Tauto yang beroman galak Tauto itu sedang berhadapan dengan Yun Mong Chie Yun Xia Chie menyebut beberapa kali perkataan memuji Seng Buddha, lalu berkata Oh, yang datang itu Kiyo Kong Tauto? Entah ada urusan apa, tiba-tiba membuat huru-hara di sini Kiyo Kong Tauto dengan kasar menjawab Ada seorang gadis yang bernama Oe Ye Buwee Buwee, dengan tidak sebab musabab telah mati di gunung Chonglem Seluruh tubuhnya tidak terdapat luka Tentang kepandayan yang dapat melukai orang dengan tidak berbekas, kecuali ilmu Cui Sim Chi yang dari Chonglem, orang lain tidak ada yang mempunyai lagi Hektometer, hektometer, apakah kau Chonglem P. dapat membersihkan diri? Terima kasih